KIN VE YANG MENGHELAN NAFAS LEGA Meskipun terlihat mudah di permukaan, pada kenyataannya, sangat sulit untuk meyakinkan monster yang mengamuk, terutama makhluk berdarah dingin dari alam kaisar perang. Berikutnya, tentu saja, dia harus membantu Wolf King membuka pintu potensi. Namun, dia tidak berani mengeluarkan pil potensial di depan ular piton raksasa itu. Jika ia mengetahuinya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dua kali, KIN VE YANG membawa Raja Serigala ke dalam kastil dan membiarkannya memakan pil potensial di dalamnya. Di bawah tekanan ular piton raksasa, Wolf King pun berhasil membuka pintu potensi tingkat kedua dan ketiga. Kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Setelah masalah ini selesai, KIN VE YANG naik ke atas kepala ular piton raksasa itu. Ular piton raksasa membawanya jauh ke padang pasir. Adapun Wolf King, dia pergi ke kastil untuk memulihkan diri. Bocah manusia, cahaya apa yang muncul di dahi anak serigala tadi? Ketika pintu potensi dibuka, jejak potensial akan memancarkan sinar cahaya. Namun, jejak Wolf King ditutupi oleh rambutnya, sehingga ular piton raksasa itu sangat bingung. Bukan apa-apa, hanya saja keningnya agak aneh. Kadang ada sedikit cahaya. Aku sudah terbiasa. KIN VE YANG berkata sambil tersenyum sambil memberikan jawaban asal-asalan. Sangat aneh. Mungkinkah itu semacam dewa binatang? Piton raksasa itu diam-diam terkejut. Setelah mengobrol sebentar, KIN VE YANG duduk di atas kepala ular piton raksasa dan menyempurnakan pil pengumpul kiklas atas. Dalam perjalanan, jumlah monster mengamuk alam kaisar perang yang mereka temui bisa dikatakan tak terhitung jumlahnya. Namun, karena ular piton raksasa itu sangat rendah hati, mereka tidak mempersulitnya. Waktu berlalu. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, angin laut yang sejuk bertiup, menyegarkan KIN VE YANG. Dia segera berhenti berkultivasi dan berdiri untuk melihat ke depan. Di ujung gurun ada punggung gunung yang panjang. Titik tertinggi dari punggung gunung itu tingginya ratusan kaki. Aliran gunung itu subur dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang buas yang mengamuk. Di sisi lain punggung gunung terdapat lautan biru yang membentang sejauh mata memandang. Dilihat dari jauh, tidak ada angin kencang atau ombak. Lautnya sangat tenang. Anak manusia, jangan tertipu oleh penampilan. Laut ini tidak sederhana. Apakah kamu melihat binatang buas yang hidup di pegunungan? Mereka semua memiliki kekuatan kaisar perang, tetapi mereka tidak berani mendekati laut. Ular piton raksasa itu mengirimkan suaranya. Binatang buas dari alam kaisar perang dapat berkomunikasi secara telepati tanpa mengonsumsi pil roh binatang. KIN VE YANG mengangguk. Semakin damai suatu tempat, semakin mudah menghadapi bahaya. Sesaat kemudian, ular piton raksasa itu terbang melewati punggung gunung dan mendengar suara yang datang dari atas tumpukan batu. KIN VE YANG melompat turun dan mendarat di atas batu. Dia kemudian memasuki kastil dan mengeluarkan tas kian kun dan melemparkannya ke ular piton raksasa. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Senior, terima kasih banyak. Namun, saya masih membutuhkan senior untuk membantu saya. Piton raksasa itu memeriksa dan memastikan bahwa ada 500 pil battle key. Ia tersenyum dan berkata, apa yang kamu butuhkan? Bicaralah. Setelah sebulan akur, sikap ular piton terhadap KIN VE YANG tidak sedingin dulu. Senior, mohon tunggu sebentar. KIN VE YANG duduk bersila di atas batu. Dia mengeluarkan pil pengumpul key dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah sebulan berkultivasi dengan pahit, dia akan menerobos. Sekitar satu jam berlalu, tubuh KIN VE YANG bergetar dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Akhirnya, dia telah melangkah ke alam Marsial Leluhur Bintang 9. Berikutnya, secara alami, itu untuk membuka gerbang potensi tingkat ketiga. Namun, sebelum dia pergi ke kastil untuk meminum pil potensial, dia menemukan sepotong kain hitam dan memasukkannya ke dalam pakaian di dadanya untuk menutupi jejak potensial. Cara ini, cahaya yang dipancarkan oleh jejak potensial dapat disembunyikan. Setelah perjuangan yang menyakitkan, ia pun berhasil membuka level ketiga. Hah! Setelah menghela nafas panjang, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ular piton raksasa itu dan tersenyum, Senior, kita akan bertemu lagi. Lain kali kita bertemu, ingatlah untuk memberiku pil transformasi dan pil pemecah penghalang. Ular piton raksasa itu memandangnya dengan curiga, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia menyeret tubuh besarnya dan melayang ke udara, menghilang dari pandangan KIN VE YANG seperti kilat. Saya akan. KIN VE YANG bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, itu semua berkat bantuan ular piton raksasa. Kalau tidak, dengan kecepatannya, dibutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk mencapai Laut Keputusasaan. Dan sekarang, baru 2 bulan berlalu sejak dia meninggalkan Kota Yan. Lautan Keputusasaan. KIN VE YANG berbalik dan melihat laut di depannya, alisnya perlahan berkerut. Mereka telah tiba, tapi bagaimana mereka bisa melewati Laut Keputusasaan? Dengan lambayan tangannya, Fatso, Lu Hong, dan Wolf King semuanya dibawa keluar. Ini Laut Keputusasaan. Kedua pria dan satu serigala semuanya agak terkejut. Pantai yang bersih. Laut yang tenang. Sinar matahari yang hangat. Tidak ada yang menakutkan sama sekali. Bos, kenapa kita tidak membuat perahu? Saran Fatso. KIN VE YANG berkata, ayo pergi ke pantai dan melihat-lihat dulu. Ketiga pria dan satu serigala itu melompat ke pantai dan berlari menuju pantai. Eh, tiba-tiba, KIN VE YANG terkejut, kecepatan Wolf King begitu cepat. Dengan beberapa langkah, dia berada lebih dari sepuluh meter dari mereka. Serigala bermata putih, bagaimana dengan kecepatanmu? KIN VE YANG bertanya. Saat dia selesai bertanya, sebuah pemikiran yang tidak dapat dipercaya muncul di benaknya, dan berkata, mungkinkah kamu sudah? Benar, saudara Wolf telah mengaktifkan jiwa pertempurannya dan melangkah menjadi raja perang. Wolf King berbalik dan menyeringai padanya. Sangat cepat. KIN VE YANG terkejut. Wolf King baru membuka gerbang potensi tingkat ketiga sebulan yang lalu. Meskipun membuka gerbang potensi pasti akan meningkatkan kecepatan kultifasi seseorang, tidak mudah untuk menerobos antara leluhur bela diri bintang sembilan dan raja perang. Meski hanya selangkah lagi, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Beberapa orang tidak dapat melewati langkah ini bahkan setelah beberapa dekade. Bahkan ada beberapa orang yang terjebak di leluhur bela diri bintang sembilan seumur hidup dan meninggal dengan penyesalan. Menurut apa yang diketahui KIN VE YANG, bahkan para jenius seni bela diri yang sangat jenius di ibu kota kekaisaran akan membutuhkan lebih dari setengah tahun. Tapi orang ini sebenarnya hanya menggunakan waktu sebulan. Jika ini menyebar, siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang akan marah sampai mati. Ini juga membuktikan bahwa bakat serigala bermata putih bajingan ini tidak kalah dengan miliknya. KIN VE YANG bertanya, kalau begitu, bukankah kekuatanmu setara dengan Raja Perang Bintang 3? Kakak juga ingin, tapi aku tidak tahu kenapa, tapi kali ini, aku benar-benar melewati level secara berurutan. Wolf King berkata dengan sedikit marah. Tidak. KIN VE YANG terkejut dan berkata, dengan kata lain, kekuatanmu saat ini hanya sebesar Raja Perang Bintang 1. Raja Serigala mengangguk. Itu bagus. KIN VE YANG menghela nafas lega. Jika Wolf King terus melewati level dan menerobos, maka dia bukanlah serigala, melainkan monster. Bajingan, kamu sangat senang, bukan. Namun, ketika Wolf King mendengar kata-katanya, dia langsung berubah menjadi bermusuhan. Tidak apa-apa jika dia tidak bersimpati padanya, tapi dia sebenarnya merasa senang atas kemalangannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Ia menerkam dan menggigit pantat KIN VE YANG. Bajingan, kamu serius? KIN VE YANG segera mundur. Tapi sekarang, kecepatannya tidak bisa mengimbangi Wolf King. Dengan beberapa lompatan, Raja Serigala mendarat di belakangnya dan menggigit pantatnya. Aduh! KIN VE YANG melolong kesakitan dan meraung, Bajingan, lepaskan aku, kalau tidak jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Jika kamu ingin berselisih denganku, biarlah. Aku takut padamu. Suara menghina Raja Serigala memasuki pikiran KIN VE YANG. Dia menggigit dengan keras. KIN VE YANG sangat kesakitan hingga dia berkeringat banyak. Melihat itu, Fatso dan Luhong buru-buru berlari membujuknya, dan akhirnya membuat Wolf King melepaskan taringnya. KIN VE YANG menyentuh pantatnya. Basah. Sekilas, itu adalah darah. Celananya juga robek. Bajingan, kamu sebenarnya serius. KIN VE YANG sangat marah, dia mengeluarkan Chang Sue dan mencibir, aku akan mengebirimu sekarang, sehingga kamu tidak akan bisa menyentuh Serigala betina selama sisa hidupmu. Kamu, 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 jangan bertindak sembarangan. Fatso, Luhong, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat dan hentikan dia. Wolf King berlari sambil dengan cemas meneriaki Fatso dan Luhong. Meskipun sudah menjadi raja perang, KIN VE YANG memegang Chang Sue di tangannya. Jika mereka benar-benar bertengkar, dia pasti akan dikebiri pada akhirnya. Bos, tenang, tenang. Kamu harus cepat mengganti celanamu. Meskipun pantatmu sangat putih dan kita semua berada di sisi yang sama, Luhong tetaplah seorang wanita. Fatso berlari ke arah KIN VE YANG untuk menghentikannya, melihat pantat KIN VE YANG dan tertawa. Ah! KIN VE YANG tercengang. Baru sekarang dia ingat separuh pantatnya masih terbuka. Ini terlalu memalukan. Dia melirik Luhong. Melihat Luhong tersipu dan melihat ke tempat lain, berpura-pura tidak melihat, bahkan dengan kulitnya yang tebal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan segera bersembunyi di kastil. Bajingan serigala bermata putih, aku mendapat masalah karenanya. Saat dia mengganti pakaiannya, dia mengutuk dalam hatinya. Dia sangat marah. Memadamkan. Ketika dia muncul lagi, Wolf King sudah bersembunyi jauh. KIN VE YANG memberi isyarat, kemarilah. Tidak. Wolf King menggelengkan kepalanya dan menatapnya dengan air mata berlinang. KIN VE YANG marah sekaligus geli. Tidak hanya ia menggigit pantatnya, ia juga terlihat sangat bersalah. Serigala bajingan ini benar-benar membuat orang merasa tidak berdaya. Lagi pula, dia tidak bisa mengebiri Wolf King. Itu hanya untuk menakutinya. KIN VE YANG menyingkirkan Chang Sui dan menggelengkan kepalanya, saya hanya ingin melihat jiwa pertempuran Anda. Jadi begitu. Wolf King berlari dengan lega dan tersenyum, aku tahu kamu tidak akan begitu kejam, tapi ini adalah jiwa pertempuran, aku akan merahasiakannya untuk saat ini. Kemarahan di hati KIN VE YANG segera berkobar. Fatsou mengangkat tangannya, bos, tuan gemuk tahu apa itu jiwa pertempuran saudara Wolf. Jika kamu berani mengatakannya, aku akan membunuhmu. Wolf King memelototinya dengan tajam. Leher Fatsou menciut, dan dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Lupakan saja, cepat atau lambat kita akan tahu. KIN VE YANG melambaikan tangannya, memandang Fatsou dan Lu Hong, dan bertanya, apakah Anda telah membuat kemajuan dalam kultifasi Anda? Lu Hong berkata sambil tersenyum, saya baru saja berhasil menembus Marsial Grandmaster Bintang 6. Fatsou berkata sambil tersenyum, tuan gemuk akan segera. Tidak buruk. KIN VE YANG mengangguk. Kecepatan ini cukup untuk menghancurkan para jenius seni bela diri terbaik di ibu kota Kekaisaran. Tiga pria dan satu serigala berjalan ke pantai dan memandangi laut. Tak jauh dari situ, banyak terumbu karang yang tersingkap di laut. Setelah tersapu ombak selama bertahun-tahun, permukaannya sehalus cermin. Namun selain terumbu karang, tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Sepertinya kita harus membuat perahu. KIN VE YANG berbisik, dan menyerahkan Changsue kepada Fatsou, ayo, buatlah kano. Oke. Fatsou menjawab, dan berlari menuju pegunungan di belakang. Kakak akan pergi dan membantu juga. Raja Serigala juga dengan bersemangat mengikuti di belakang. Luhong berkata dengan cemas, meskipun tidak ada angin atau ombak sekarang, cuaca di laut terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, saya khawatir kano tidak akan berfungsi. Saya tahu semua ini, tapi membuat perahu terlalu memakan waktu. Jangan bergerak, aku akan pergi ke laut untuk memeriksa situasinya. Ular piton raksasa berkata bahwa ada sekelompok manusia misterius yang tinggal di sini, aku sangat ingin melihatnya. Kinfei Yang mengingatkan Luhong dan maju selangkah. Namun, begitu kaki depannya menyentuh laut, dia segera menariknya kembali. Wajahnya penuh kejutan. Apa yang salah? Luhong terkejut. Lautnya sangat dingin. Kata Kinfei Yang, matanya penuh keterkejutan. Dingin. Luhong tercengang. Bukankah cuacanya cukup panas? Bagaimana laut bisa menjadi dingin? Dia berjongkok dan memasukkan ujung jari telunjuknya ke laut. Sama seperti Kinfei Yang, dia menariknya kembali seperti kilat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melihat ujung jari telunjuknya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Lautnya tidak hanya dingin, tapi juga menusuk tulang. 272. Keduanya berdiri di tepi laut, mata mereka dipenuhi kebingungan. Suhunya tidak dingin sama sekali, tapi air laut keputus asaan sangat dingin. Itu terlalu aneh. Logikanya, air dingin tersebut seharusnya mengeluarkan udara dingin. Bahkan seharusnya membeku. Namun di permukaan, tidak ada kelainan sama sekali. Benar-benar mustahil untuk dilawan. Jika seseorang tidak hati-hati dan jatuh ke laut, pasti akan mati kedinginan. Seperti yang diharapkan. Ular piton raksasa itu benar. Lautan keputus asaan tidaklah sederhana. Mereka tidak akan bingung dengan penampilannya. Bos, keberuntungan kami sangat bagus. Kami menemukan pohon yang layu. Sesaat kemudian, Fatso berlari dengan penuh semangat sambil membawa sebatang kayu di pelukannya. Wolf King mengikuti di sampingnya. Batang kayu itu setebal dua ember dan panjangnya lima meter. Itu cukup untuk membuat sampan. Lu Hong mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata dengan tegas, kita tidak bisa menggunakan kano. Kita harus membuat perahu. Kano itu terlalu kecil. Begitu mengalami badai, pasti akan terbalik. Jika jatuh ke laut, Qin Fei Yang pasti akan mati. Bahkan jika mereka bisa bersembunyi di kastil, mereka tidak bisa bersembunyi di kastil selamanya. Kenapa tidak menggunakan kano lagi? Fatso dan Wolf King tidak mengerti. Lu Hong berkata dengan sungguh-sungguh, kamu akan tahu kapan kamu menyentuh laut. Fatso meletakkan lok itu dan memandang mereka berdua dengan bingung. Dia berjalan ke laut, memasukkan tangannya, dan segera menariknya kembali. Wajahnya yang gemuk dan berminyak dipenuhi rasa terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Wolf King juga sangat terkejut. Minggir. Qin Fei Yang berteriak, mengambil batang kayu itu dan melemparkannya ke laut dengan keras. Segera setelah. Di bawah tatapan kaget mereka, batang kayu itu dengan cepat tenggelam ke dasar laut. Hati tiga orang dan satu serigala juga tenggelam ke dasar. Batang kayu itu sudah mengering dan bisa mengapung di atas air, tetapi sekarang sudah tenggelam. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa apakah itu membuat perahu atau kano, itu tidak akan berhasil. Qin Fei Yang menghela nafas, saya akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut laut keputus asaan. Bahkan sebatang kayu pun tidak bisa mengapung, bagaimana tidak membuat orang putus asa. Bajingan, Wang Hong mengirim kita ke sini untuk mati. Fatso mengutuk. Dengan kemampuan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk menyeberangi lautan luas ini. Wolf King berkata, mengapa kita tidak kembali ke Kabupaten Swallow dulu dan kembali setelah kita mencapai level Kaisar Perang. Saya mengerti. Wang Hong mungkin khawatir aku tidak akan pergi ke ibu kota prefektur setelah menyaksikan kengerian laut keputus asaan. Itulah mengapa dia menggunakan Yan Nanshan untuk mengancamku. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia merenung sejenak. Dia menoleh ke Wolf King dan berkata, bicaralah dengan binatang buas di pegunungan dan lihat apakah ada yang mau memberi kita tumpangan. Harga berapapun boleh. Wolf King berbalik dan berlari menuju gunung di belakangnya. Setelah satu jam penuh, Raja Serigala berlari kembali dan menggelengkan kepalanya ke arah Qin Fei Yang. Bahkan binatang buas dari alam Kaisar Perang tidak berani pergi. Bos, Saudara Serigala benar. Ayo kita kembali ke Kabupaten Walet dulu dan tunggu sampai kita mencapai level Kaisar Perang sebelum kembali. Dengan bakatmu, tidak perlu lebih dari lima tahun untuk mencapai level Kaisar Perang. Fatso menasihati sambil memandang laut keputus asaan dengan ketakutan. Mari kita berpencar dan melihat-lihat. Jika memang tidak ada jalan lain, kita akan kembali ke Kabupaten Swallow. Lu Hong dan aku akan pergi bersama. Sebelum gelap, kita akan berkumpul di sini. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia membawa Lu Hong dan berlari di sepanjang pantai kiri. Wolf King dan Fatso mengikuti pantai kanan dan mencari sampai ke bawah. Dalam perjalanan. Tenang sekali. Tidak ada bahaya sama sekali. Setengah jam kemudian, tebing curam berada di depan Qin Fei Yang dan Fatso, menghalangi jalan mereka. Tunggu aku di sini, aku akan naik dan melihat. Qin Fei Yang memperingatkan. Setelah beberapa lompatan, dia mendarat di tempat yang tinggi dan melihat ke depan. Yang terlihat dalam pandangannya masih berupa gunung, pantai, dan lautan. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saat dia mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba sepertinya telah menemukan sesuatu dan melihat ke arah bagian laut tertentu di depannya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah terumbu karang yang tersingkap di permukaan air. Tidak. Sepertinya ada seseorang yang tergeletak di karang. Qin Fei Yang berseru, Lu Hong, cepat naik. Mendengar itu, ki sejati Lu Hong melonjak saat dia dengan cepat naik dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menunjuk ke karang dan berkata, lihat, apakah ada orang yang berbaring di atasnya. Seseorang. Lu Hong tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa, bagaimana mungkin, kamu pasti melihat sesuatu. Eh. Ketika dia menoleh, wajahnya langsung dipenuhi kebingungan. Itu benar-benar terlihat seperti ada orang yang sedang berbaring di atasnya. Hanya saja karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Qin Fei Yang berkata, ayo pergi ke sana dan melihat. Keduanya melompat turun, mendarat di pantai, dan melaju menyusuri laut. Terumbu karang menjadi semakin jernih. Lebih dari sepuluh napas berlalu. Mereka akhirnya melihat dengan jelas bahwa memang ada seseorang di dalamnya. Mungkinkah manusia misterius yang disebutkan oleh ular piton itu? Lu Hong terkejut. Itu sangat mungkin. Qin Fei Yang sangat bersemangat. Jika ada seseorang, berarti pasti ada cara untuk menyeberangi lautan ini. Tapi saat jarak semakin dekat, mata Qin Fei Yang berangsur-angsur menjadi aneh. Ia menemukan bahwa orang yang tergeletak di karang sepertinya adalah seorang wanita. Karena dari belakang, dia terlihat sangat mungil. Lebih dari sepuluh napas berlalu. Keduanya sepertinya sudah mendiskusikannya sebelumnya. Tiba-tiba mereka mengerem dan berhenti. Keduanya menatap orang di karang dengan mulut ternganga. Jarak mereka hanya lebih dari dua puluh meter dari karang. Dan karangnya miring, dan orang itu tergeletak di atasnya. Mereka berdua bisa melihat penampilan orang tersebut dengan sangat jelas. Itu memang seorang wanita. Sekitar sepuluh atau sembilan belas tahun. Rambut pirang panjangnya seperti ombak, tersampir acak-acakan di bahunya. Fitur wajahnya sangat indah, dan kulitnya halus dan lembut, dengan kilau kabur di bawah sinar matahari. Itu hanyalah sebuah mahakarya Tuhan. Namun, tubuh bagian atasnya telanjang, kulitnya sehalus krim, dan pinggang rampingnya ramping tanpa daging tambahan. Tidak ada penutup sama sekali di dadanya. Ombaknya bergejolak, megah dan spektakuler. Itu membuat hidung orang berdarah. Tetapi, meskipun kecantikan di depannya memiliki wajah malaikat dan sosok jahat, Kinfei yang tidak memiliki pikiran jahat. Matanya tertuju pada tubuh bagian bawah wanita itu, dan dia menelan ludahnya. Hal yang sama terjadi pada Luhong. Ini karena bagian bawah tubuhnya bukanlah sepasang kaki manusia, melainkan ekor ikan emas. Ini? 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 Bukankah ini Putri Duyung yang legendaris? Ada Putri Duyung di Sea of Despair. Apakah dia terpesona? Kinfei yang menggosok matanya dengan keras dan melihat lagi. Buntut ikan emas itu benar-benar terlihat. Itu bukanlah mimpi. Ia tidak terpesona. Itu nyata. Untuk benar-benar bertemu dengan Putri Duyung, dan Putri Duyung yang sedang tertidur lelap, ini sungguh tidak terbayangkan. Keduanya tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Semua orang pernah mendengar tentang legenda Putri Duyung, tapi belum ada yang pernah melihatnya. Kinfei yang dulu mengira itu hanya legenda, tapi dia tidak menyangka itu benar-benar ada. Tiba-tiba, Putri Duyung meregangkan pinggangnya, terlihat sangat nyaman dan nyaman. Dia perlahan membuka matanya. Itu adalah sepasang mata yang indah, sejernih mata manusia. Bola matanya seperti dua buah safir, memancarkan kilau menawan. Saat dia membuka matanya, dia melihat Kinfei yang dan Luhong, dan sedikit keterkejutan tiba-tiba muncul di matanya. Ah! Dia tertegun sejenak. Dia tiba-tiba berteriak, menutupi dadanya dengan kedua tangan, dan melompat ke laut dengan panik. Dengan bunyi gedebuk, dia menghilang dari pandangan mereka. Tunggu! Kinfei yang gemetar dan buru-buru berteriak. Namun, Putri Duyung tidak pernah keluar lagi, dan laut dengan cepat kembali tenang. Putri Duyung! Luhong bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kinfei yang menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum masam, ini bukan mimpi, kami benar-benar bertemu Putri Duyung. Bukankah Putri Duyung hanyalah sebuah legenda? Luhong jelas masih tidak bisa menerimanya. Ternyata legenda belum tentu salah. Cepat kirim pesan ke Fatso dan minta mereka datang menemui kita. Saya akan melihat apakah air laut di sini berbeda dengan tempat lain. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, berjalan ke pantai, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh air laut. Masih dingin dan menusuk. Bagaimana Putri Duyung hidup di lingkungan yang keras seperti itu? Kinfei yang bergumam, matanya penuh kebingungan. Apakah mereka sudah terbiasa? Atau mungkinkah mereka hanya bisa bertahan hidup di lingkungan seperti itu? Kepala Kinfei yang penuh dengan keraguan, dan dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Luhong berjalan ke sisinya dan berkata, saya sudah memberitahu mereka, mereka akan segera datang. Manusia Misterius Putri Duyung Sepertinya manusia misterius yang disebutkan ular piton itu adalah Putri Duyung. Kinfei yang merenung sambil berdiri dan memandangi laut yang luas dan tak terbatas. Bukankah ular piton itu mengatakan bahwa ada sekelompok Putri Duyung? Dikatakan juga bahwa mereka bisa terbang dan menggali ke dalam tanah. Apakah Putri Duyung bisa terbang? Luhong bertanya. Entahlah, Putri Duyung terlalu sulit dipahami, dan tidak ada catatan rincin tentang mereka di buku kuno. Tapi yang pasti selama kita menemukan Putri Duyung ini, kita punya cara untuk menyeberangi lautan luas ini. Mata Kinfei yang berbinar. Dong. Sekitar setengah jam berlalu, satu demi satu sosok tiba-tiba bergegas keluar dari laut. Wajah Kinfei yang dan Luhong tiba-tiba berubah, dan mereka buru-buru mundur. Mereka yang bergegas keluar juga adalah Putri Duyung. Namun berbeda dengan Putri Duyung sebelumnya, mereka semua adalah Putri Duyung jantan. Masing-masing dari mereka sangat tinggi, setidaknya setinggi 2 meter. Mereka sangat kekar dan tampak sangat ganas. Sepasang mata biru itu bersinar dengan cahaya yang sangat menakjubkan. Dan masing-masing dari mereka memegang pisau tajam di tangan mereka. Beberapa di antaranya adalah pisau bergerigi lebar. Beberapa di antaranya adalah garpu baja yang panjangnya beberapa meter, bersinar dengan ujung yang menakutkan. Sebanyak 10 Putri Duyung keluar. Mereka melayang di permukaan air, menatap Kinfei yang dan Luhong. Tiba-tiba, laut melonjak, dan Putri Duyung lainnya muncul di permukaan laut. Itu adalah Putri Duyung dari sebelumnya. Namun saat ini, bagian atas tubuhnya sudah mengenakan pakaian. Itu adalah pakaian berskala emas yang terbuat dari sisi kemas. Rambut emasnya yang bergelombang basah di tanah. Ditambah dengan pakaian bersisi kemas dan ekor ikan emas, dia tampak seperti permaisuri yang mulia, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan Putri Duyung lainnya sangat menghormatinya. Putri Duyung jangkung di sebelahnya mengarahkan garpu baja ke arah Kinfei Yang dan bertanya, Putri, apakah itu dia? Putri. Kinfei Yang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Luhong. Keduanya saling memandang. Bertemu Putri Duyung sudah merupakan keberuntungan yang menantang surga. Namun mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Putri Duyung. 273. Itu dia. Putri Duyung mengangguk. Suaranya jernih dan enak didengar. Ikan Duyung jantan dengan garpu baja meraung dengan ganas. Manusia terkutuk, beraninya kau mengintip Sang Putri. Kemarilah dan tunggu hukumanmu. Semuanya, ini salah paham. Biar ku jelaskan. Kinfei Yang berkata dengan tergesa-gesa. Ini adalah kesalahpahaman dan dia tidak bermaksud untuk melihatnya. Apalagi di depannya ada air laut yang menusup tulang. Bagaimana dia bisa berguling? Ikan Duyung jantan itu berteriak dengan tidak sabar, jangan berdalih. Kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah menggali matamu sendiri dan yang lainnya adalah menggali sendiri bola matamu. Luhong berkata dengan suara rendah, mereka semua marah sekarang. Ayo mundur dulu. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Dia meraih lengan Luhong, berbalik, dan berlari menuju punggung gunung di belakang mereka. Putri Duyung menunjuk ke arah mereka berdua dan berkata, pengawal bersayap hitam, tangkap mereka. Sebuah pemandangan mengejutkan tiba-tiba muncul. Dong. Sesosok melompat keluar dari air. Dia juga seorang Duyung. Tapi di punggungnya, ada dua sayap hitam. Suara mendesing. Dengan kepakan sayapnya, dia seperti seberkas cahaya. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menyusul Kinfei Yang dan Luhong. Dia mengulurkan kedua tangannya, meraih Kinfei Yang dengan satu tangan dan Luhong dengan tangan lainnya. Dia berbalik dan terbang menuju Putri Duyung. Ini ikan Duyung jantan yang bisa terbang. Ketika Kinfei Yang melihat sepasang sayap hitam, dia sedikit terkejut. Dia mengeluarkan Changsue dan melambaikannya ke tangan pengawal bersayap hitam. Penjaga bersayap hitam terkejut. Dia sepertinya telah melihat bahwa Changsue luar biasa dan buru-buru melepaskan tangannya. Kinfei Yang dan Luhong segera jatuh ke pantai. Segera setelah, Kinfei Yang mengirim Luhong ke kastil. Dia memandang Putri Duyung dan menangkupkan tangannya. Saya benar-benar tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Pada akhirnya, bukan dia yang bersalah. Siapa yang meminta Putri Duyung ini berbaring telanjang di karang di siang hari bolong? Pada saat yang sama, Putri Duyung dengan curiga melihat sekeliling Kinfei Yang. Sepertinya dia sedang mencari Luhong. Sesaat kemudian, dia memandang Kinfei Yang dan bertanya, di mana wanita itu? Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, dunia luar terlalu berbahaya. Saya menyuruhnya pergi dan bersembunyi sebentar. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Cahaya dingin berkedip di mata pengawal bersayap hitam. Dia melebarkan sayapnya dan menerkam ke arah Kinfei Yang dengan kecepatan kilat. Tidak bisakah kalian bersikap masuk akal? Kemarahan Kinfei Yang juga berkobar. Tidak ada alasan bagi pria tercelah sepertimu. Mata penjaga bersayap hitam dipenuhi dengan rasa jijik saat dia tanpa ampun menyerang dengan telapak tangannya. Di tengah telapak tangannya, ada gelombang energi sejati. Putri Duyung ini sebenarnya adalah raja pertempuran. Murid Kinfei Yang mengerut. Dia mengulurkan lengannya dan memukul dengan telapak tangannya. Karena kecepatan pengawal bersayap hitam terlalu cepat, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan bertabrakan. Rumus kembali. Telapak tangan Kinfei Yang memancarkan untayan cahaya kemasan. Engah. Penjaga bersayap hitam memuntahkan setegup darah. Wajahnya langsung menjadi pucat dan dia terlempar seperti meteorit. Kinfei Yang juga mundur beberapa langkah. Lengannya gemetar dan dia bisa merasakan nyeri pada otot-ototnya yang terkoyak. Meskipun return formula bisa memberinya rasa obatnya sendiri, ada batasnya. Kekuatan pengawal bersayap hitam jelas telah mencapai batas yang bisa dia tanggung. Jika dia bertemu langsung lagi, lengannya pasti akan patah atau bahkan meledak. Adapun putri duyung dan sepuluh putri duyung di sampingnya, mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Pengawal bersayap hitam adalah raja pertempuran bintang tiga. Dia benar-benar dikirim terbang oleh telapak tangan orang itu. Mungkinkah orang ini juga seorang battle king? Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatanku benar-benar dipantulkan kembali. Raja bersayap hitam menstabilkan tubuhnya dan melayang di udara di atas laut. Dia melihat lengannya yang terluka dengan tidak percaya. Aduh! Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang. Sayap hitamnya mengepak dan semangat juangnya menyapu ke segala arah, menciptakan gelombang yang mengamuk saat dia menembak ke arah Kin Feiyang. Aku adalah raja pertempuran bintang tiga. Bagaimana aku bisa dikalahkan oleh leluhur bela diri bintang sembilan sepertimu? Mati! Dia mengeluarkan raungan yang keras. Wajahnya hampir berubah saat dia meninju ke arah Kin Feiyang dengan seluruh kekuatannya. Jadi bagaimana kalau kamu adalah raja pertempuran bintang tiga? Kin Feiyang tersenyum dingin. Dia mengangkat lengannya yang lain dan bertabrakan dengan tinju pengawal bersayap hitam. Formula pengembalian muncul sekali lagi. Penjaga bersayap hitam terlempar lagi dan darah muncrat dari mulutnya. Aku benar-benar bukan lawannya. Bagaimana dia melakukannya? Dia hanya seorang leluhur bela diri bintang sembilan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Sepuluh putri Duyung yang ganas memandang Kin Feiyang seolah-olah mereka sedang melihat monster. Termasuk putri Duyung. Kin Feiyang juga mundur beberapa langkah. Dia menunduk dan melihat tangannya. Matanya bersinar. Dia juga cukup bersemangat. Terakhir kali, saat dia bertarung dengan Lin Hua. Lin Hua adalah leluhur bela diri bintang dua. Pada saat itu, dia hanyalah seorang master bela diri bintang sembilan. Setelah menerima beberapa pukulan dari Lin Hua, lengannya hanya terasa mati rasa. Saat itu, dia tahu bahwa kekuatan return formula jauh lebih besar dari itu. Seperti yang diharapkan. Sekarang, dengan kekuatan leluhur bela diri bintang sembilan, dia bisa melawan Raja Pertempuran bintang tiga. Dia melirik putri Duyung dan yang lainnya. Dia mengeluarkan pil penyembuhan kelas atas dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi energi yang sangat besar dengan cepat memperbaiki lengannya yang terluka. Pil dengan tanda pil. Pada saat itu, pupil putri Duyung mengecil. Mungkinkah ini pil penyembuhan kelas atas yang legendaris? Sialan manusia, aku akan membunuhmu. Pengawal bersayap hitam menjadi gila. Raja Pertempuran bintang tiga yang dikalahkan oleh leluhur bela diri bintang sembilan adalah sebuah penghinaan besar yang tidak akan pernah bisa ia hapus seumur hidupnya. Ledakan. Di belakangnya, sosok ilusi muncul. Ini adalah jiwa pertempurannya. Mustahil. Namun, ketika Kinfei Yang melihat jiwa pertempuran, tubuhnya gemetar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Battlesoul itu sebenarnya adalah sosok manusia. Battlesoul berwarna hitam pekat dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat. Namun, dari sosoknya yang tinggi dan kokoh, dapat diketahui bahwa itu adalah seorang pria parubaya. Terlebih lagi, di belakang Battlesoul, ada dua sayap cahaya hitam. Manusia, berubah menjadi abu. Penjaga bersayap hitam mengangkat kepalanya dan meraung. Jiwa pertempuran di belakangnya seperti dewa kematian yang turun saat ia melangkah menuju Kinfei Yang. Saudara Wolf ada di sini, jangan sombong. Saat ini, suara yang sangat arogan terdengar di benak Kinfei Yang dan Putri Duyung. Kinfei Yang menoleh dan melihat Raja Serigala diselimuti cahaya kemasan. Dia seperti bintang jatuh saat dia bergegas menuju mereka. Ini battle key-nya. Gumam Kinfei Yang. Ini datang pada waktu yang tepat. Kinzi kecil, aku akan membiarkanmu melihat jiwa pertempuranku yang menantang surga sekarang. Melolong. Semangat kepahlawanan Wolf King melonjak ke langit. Setelah Serigala melolong, bayangan emas besar muncul di belakangnya. Bayangan besar itu sebesar gunung. Itu seperti binatang buas yang tiada tarannya telah turun ke dunia. Aura ganas yang menakutkan dan tiada taraf menyelimuti langit dan bumi seperti gelombang yang mengamuk. Namun, bayangan besar itu sangat buram. Bahkan tidak ada garis besarnya. Dia sama sekali tidak tahu apa itu. Namun, ketika bayangan besar itu muncul, jiwa pertempuran pengawal bersayap hitam terbang tak terkendali menuju bayangan besar itu. Apa yang sedang terjadi? Pengawal bersayap hitam sangat terkejut. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan jiwa pertempuran. Seolah-olah jiwa pertempuran bukan lagi miliknya. Setelah itu, adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Saat jiwa pertempuran terbang di depan bayangan besar. Bayangan besar itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan jiwa pertempuran dalam satu tegukan. Apa yang sedang terjadi? Mata Kinfei yang membelalak. Putri Duyung dan sepuluh Putri Duyung juga sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara dalam waktu lama. Jiwa pertempuranku. Tiba-tiba, pengawal bersayap hitam meraung histeris. Kinfei yang menoleh untuk melihat, tatapan bingung di matanya. Bukankah itu hanya jiwa pertempuran yang ditelan? Apakah perlu dilebih-lebihkan? Putri Duyung mengerutkan kening dan berkata, penjaga bersayap hitam, apa yang terjadi? Putri, bawahan ini tidak bisa lagi memanggil jiwa pertempuran. Sepertinya saya telah kehilangan kemampuan ini. Pengawal bersayap hitam meraung panik. Mustahil. Putri Duyung berkata dengan tegas. Kinfei yang juga mengangguk setuju. Setelah Battlesoul diaktifkan, ia akan bergabung dengan tuannya. Selama tuannya tidak mati, jiwa pertempuran tidak akan hancur. Bahkan jika jiwa pertempuran dihancurkan oleh musuh selama pertarungan, itu bisa terus memadat. Sangat mustahil bagi jiwa pertempuran untuk menghilang. Begitu kakak serigala keluar, siapa yang berani bertarung. Kalian udang kecil, cepatlah masuk ke mulut kakak serigala. Aku belum pernah mencicipi rasa Putri Duyung sebelumnya. Raja Serigala membawa bayangan raksasa dan berlari ke sisi Kinfei yang mengalihkan pandangannya ke Putri Duyung dan yang lainnya. Saat ini, Fatso juga berlari keluar dari balik batu. Penjaga bersayap hitam menatap Wolf King dengan marah dan berteriak, apa yang kamu lakukan padaku? Wolf King tertawa sinis, bukankah itu hanya merampas jiwa pertempuranmu, apa yang membuatmu terkejut? Mencabut. Kinfei yang tercengang. Putri Duyung dan yang lainnya juga bingung. Bos, jiwa pertempuran saudara Wolf sangat menantang surga. Selama itu ditelan oleh jiwa pertempurannya, pihak lain akan kehilangan jiwa pertempuran mereka sepenuhnya. Fatso tertawa dan berlari. Apa? Tubuh dan pikiran Kinfei yang bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bayangan emas raksasa. Kejutan di hatinya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Para merfok di sisi lain juga terkejut. Bagaimana bisa ada Battlesoul yang begitu menakutkan di dunia? Kin si kecil, aku sudah mengatakan bahwa aku adalah dewa serigala yang tiada tarannya dan telah diajar oleh seorang ahli. Kamu hanya tidak percaya padaku. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Raja Serigala terkekeh. Melihat ekspresi Kinfei yang saat ini, dia sangat senang. Dewa Serigala yang tak tertandingi. Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri. Benarkah demikian? Wolf King tersenyum bangga dan memandang Putri Duyung dan yang lainnya. Dia berkata dengan nada menghina, beraninya kamu menindas Kinzi kecil dan Xiaohong saat aku tidak di sini. Apakah kamu lelah hidup? Kembalikan jiwa pertempuranku. Penjaga bersayap hitam memandang Wolf King dengan ganas. Setiap makhluk hidup hanya dapat mengaktifkan jiwa pertempurannya sekali dalam hidupnya. Jika mereka kehilangannya, mereka akan hilang selamanya. Putri Duyung berkata, saya tidak peduli siapa Anda. Segera berikan dia jiwa pertempuran Anda, atau jangan salahkan saya karena marah. Mengapa tidak? Aku penasaran. Kenapa kamu tiba-tiba mempersulit Kin kecil? Apakah semua Putri Duyung begitu tidak masuk akal? Raja Serigala bingung. Putri Duyung yang memegang garpu baja berkata dengan marah, manusia sialan ini mengintip ke tubuh sang putri saat dia berjemur di bawah sinar matahari. Bukankah dia harus dibunuh? Fatso berkata dengan nada menghina, itu hanya sekilas. Apa masalahnya? Tuan Gemuk telah melihatnya sekarang. Apakah kamu juga ingin membunuh Tuan Gemuk? Ehem. Kinfei yang terbatuk dan memandang pria dan Serigala itu. Dia berkata dengan canggung, kamu tidak memahami situasinya. Jangan membuat masalah untukku. Bagaimana situasinya? 274. Ini. Kinfei yang tergagap dan suasana menjadi semakin canggung. Fatso tertegun dan menoleh untuk melihat Putri Duyung. Dia menemukan bahwa tidak hanya ada sedikit warna merah di pipinya, tetapi dia juga terlihat sedikit malu. Wajah Fatso berkedut, dia memandang Kinfei yang dengan aneh dan bertanya, bos, tidak heran dia telanjang saat itu, kan? Kinfei yang tersenyum malu. Berengsek. Putri Duyung legendaris dan seorang putri benar-benar terlihat telanjang olehmu. Bos, semoga beruntung dengan wanita. Katakan padaku, berapa sosoknya? Apakah itu besar? Fatso tersenyum sedih. Sederet garis hitam muncul di dahi Kinfei yang pembuluh darah Putri Duyung menonjol dan dia berteriak, penjaga bersayap hitam, segera pergi dan bawa tim, aku ingin merobek mulut mereka. Ya, penjaga bersayap hitam menanggapi dengan hormat, memandang Wolf King dengan kebencian dan menyelam ke laut. Wajah Fatso berubah, dan dia buru-buru berkata, Putri Duyung, tidak bisakah kita bicara baik-baik? Putri Duyung tidak berbicara, dan wajahnya sedingin es. Wolf King melirik Fatso yang panik dan berkata, pengecut, apa yang kamu takutkan? Jika mereka berani datang ke darat, aku akan mentraktirmu ikan bakar. Diam, kalian semua. Kinfei yang menegur dengan marah. Apakah mereka bisa menyeberangi lautan atau tidak bergantung pada klan Putri Duyung? Menyinggung Putri ini sama dengan menyinggung seluruh klan Putri Duyung. Bukankah ini menimbulkan masalah baginya? Kinfei yang menangkupkan tangannya dan berkata, Putri, saya minta maaf atas nama mereka. Saya benar-benar tidak bermaksud jahat, Mohon jangan marah. Putri Duyung berkata, jika kamu mencungkil bola matamu, aku akan melepaskanmu. Bukankah ini terlalu berlebihan? Kinfei yang mengerutkan kening. Suara mendesing. Sebelum suaranya menghilang, satu demi satu Putri Duyung bersayap hitam terbang keluar dari laut. Ada dua puluh orang. Salam, Putri. Mereka semua berlutut dalam kehampaan dan berkata dengan hormat. Hancurkan mereka. Putri Duyung melambaikan tangannya, dan dua puluh pengawal bersayap hitam menyerang Kinfei yang dan yang lainnya. Ledakan. Selain pengawal bersayap hitam pertama, jiwa pejuang muncul di belakang yang lain. Terlebih lagi, mereka semua adalah jiwa pertarungan humanoid. Penjaga bersayap hitam yang pertama dengan cepat berteriak, jangan aktifkan jiwa pertarunganmu. Namun, tapi sudah terlambat. Angsa. Wolf King melolong panjang, dan sosok emas raksasa di belakangnya menelan sembilan belas jiwa perang dalam satu tegukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sembilan belas pengawal bersayap hitam menjadi pucat karena ketakutan. Jiwa pertarungannya dapat merampas jiwa pertarungan kita. Kata penjaga bersayap hitam pertama. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Sembilan belas putri duyung segera memelototi pengawal bersayap hitam. Putri duyung mengerutkan kening dan berteriak, tangkap mereka hidup-hidup. Tangkap mereka hidup-hidup. Kinfei yang sedikit terkejut. Matanya berkilat saat dia mengulurkan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku akan menyerah. Saat dia berbicara, dia mengirim Wolf King dan Fatso ke kastil. N. Putri duyung yang hadir tidak bisa tidak terkejut. Dia masih berada di depan mereka beberapa saat yang lalu, tapi dia menghilang dalam sekejap. Apakah orang ini seorang pesulap? Saya sudah menyerah. Bisakah Anda mendengarkan penjelasan saya? Kinfei yang tersenyum pada putri duyung. Ya, tapi tidak sekarang. Putri duyung menganggup dan menatapnya dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bawa dia dan bawa dia ke istana. Dua pengawal bersayap hitam segera melangkah maju dan membawa Kinfei yang menuju laut. Tunggu. Ekspresi Kinfei yang berubah, dan dia buru-buru berkata, lautnya terlalu dingin, tubuh fanas saya tidak dapat menahannya. Putri duyung memerintahkan kedua pengawal bersayap hitam, berikan padanya. Salah satu pengawal bersayap hitam mengeluarkan sebuah manik. Bentuknya sebesar pelet dan jernih, seolah terbuat dari kristal. Itu sangat indah. Manik penghindar dingin. Kinfei yang terkejut. Benda ini adalah harta langka yang sulit didapat. Selama itu ada pada dirinya, tidak peduli seberapa dinginnya, itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Ambil. Penjaga bersayap hitam berteriak dengan wajah muram. Terima kasih. Kinfei yang mengucapkan terima kasih dan meraih manik penghindar dingin di tangannya. Ayo pergi. Putri duyung memerintahkan dan memasuki laut bersama sekelompok Putri duyung. Kinfei yang dikawal oleh dua pengawal bersayap hitam dan mengikuti di belakang Putri duyung, terus-menerus bergegas menuju laut dalam. Meskipun dia memiliki manik penghindar dingin dan tidak takut dingin, tekanan air berikutnya hampir membuat Kinfei yang tercekik. Setelah beberapa napas lagi, seluruh pori-pori di tubuhnya muncrat darah. Tapi saat dia hendak memasuki kastil, penjaga bersayap hitam yang mengawalnya mengeluarkan manik lain dan memasukkannya ke tangan Kinfei yang. Tekanan air turun drastis. Apa itu? Kinfei yang melihatnya dengan heran. Ini, manik penghindar air. Dia merasa segar dan buru-buru mengerahkan Ki aslinya ke dalam manik penghindar air. Sebuah pemandangan ajaib ditemukan. Saat Ki yang sebenarnya mengalir masuk, manik penghindar air memancarkan cahaya kabur, dan tekanan air di sekitarnya benar-benar hilang. Lebih-lebih lagi, cahaya itu membentuk penghalang transparan di sekitar Kinfei yang. Penghalang itu lebarnya 3 meter, mengisolasi air laut dari luar. Cek, cek, cek. Kinfei yang diam-diam terdiam. Manik penghindar air berukuran sama dengan manik penghindar dingin. Seluruh tubuhnya berwarna biru muda, seolah diukir dari batu giyok, tanpa cacat sedikitpun. Jarang sekali melihat hal seperti itu. Bahkan di ibu kota kekaisaran, itu tak ternilai harganya. Tapi di mata putri duyung ini, sepertinya hal itu tidak terlalu langka. Pada saat itu, mata Kinfei yang berbinar. Sepertinya ada banyak harta karun di dasar laut. Air lautnya sangat jernih. Ada beberapa makhluk ikan berkeliaran di sekitar penghalang. Yang terkecil panjangnya beberapa meter. Yang terbesar panjangnya puluhan meter. Makhluk-makhluk ini tidak bisa lagi disebut ikan. Mereka adalah binatang laut. Mereka semua tampak sangat ganas. Namun, mereka sangat baik terhadap klan putri duyung. Bahkan ada sedikit rasa kagum. Segera, Kinfei yang melihat sekelompok ular laut lainnya. Masing-masing panjangnya lebih dari 10 meter, dan mata sipitnya memancarkan cahaya dingin. Tidak lama kemudian, kelompok buaya Neptunus lainnya, yang terpanjang lebih dari 50 meter, berenang di depannya seperti punggung gunung. Ada juga sekelompok penyu gigi gergaji yang taringnya tajam seperti gigi gergaji, sangat menakutkan. Ada juga hiu raja macan yang ganas, singa Neptunus, dan sebagainya. Lebih-lebih lagi, ada juga banyak putri duyung dengan garpu baja yang berpatroli di air. Sepanjang jalan, Kinfei yang tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepalanya. Ia berpikir tidak mungkin ada makhluk lain di air laut yang begitu dingin. Tapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak monster laut dalam. Inilah wajah sebenarnya dari lautan keputusasaan. Mengingat rencana awalnya untuk menyeberangi laut keputusasaan dengan Kano, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Ide yang naif dan kekanak-kanakan. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Dasar laut dalam akhirnya memasuki pandangan Kinfei yang. Adegan di bawah ini benar-benar di luar imajinasi Kinfei yang. Sejauh mata memandang, itu sebenarnya sebuah bangunan datar. Istana besar dan kecil membentuk kota bawah laut yang besar. Ubin kaca dengan berbagai warna bersinar di air. Di sekitar istana, karang berwarna-warni berdiri di hutan, dan segala jenis rumput laut tumbuh. Warnanya yang indah membuat orang serasa berada di negeri Dongeng. Bahkan dengan temperamen Kinfei yang, dia masih terkejut. Dia tidak menyangka akan ada keajaiban di laut dalam yang tidak diketahui ini. Dia tidak habis pikir bagaimana kota ini bisa berdiri tegak di dasar laut dalam dengan tekanan air yang begitu tinggi. Putri Duyung mendarat di depan istana emas. Selain 20 pengawal bersayap hitam, Putri Duyung lainnya semuanya berpencar. Bawa dia masuk. Putri Duyung berkata tanpa menoleh ke belakang dan berenang ke ola. Tidak mungkin. Kinfei yang melirik ke tanah dan langsung tercengang. Tanahnya bertatahkan mutiara anti-dingin dan anti-air. Dalam radius 5 meter, terdapat tidak kurang dari 5 hingga 600 mutiara. Bukankah ini terlalu berlebihan? Mungkinkah harta karun langka ini semuanya lobak dan kubis di sini? Tak heran jika bangunan-bangunan di dasar laut ini bisa berdiri tegak. Mutiara yang menolak air tidak perlu dihidupkan kembali untuk mendapatkan efek tertentu. Sama seperti sebelumnya. Begitu Kinfei yang memegang mutiara anti-air, tekanannya berkurang banyak. Selain jumlahnya yang begitu besar, tentu saja tidak menjadi masalah untuk melindungi kota bawah laut ini. Apa yang kamu lihat? Cepat masuk. Dua pengawal bersayap hitam yang menahan Kinfei yang berteriak tidak sabar dan mendorongnya ke dalam istana. Pengawal bersayap hitam lainnya berjaga di luar pintu. Tanah di istana juga bertatakan mutiara anti-dingin dan mutiara anti-air yang padat. Lebih-lebih lagi, pilar batu dan dinding istana bertatakan mutiara, permata, kaca berwarna, batu giok, dan batu giok berharga. Adegan ini sangat berdampak pada nilai-nilai Kinfei yang itu terlalu berlebihan. Salah satu dari hal-hal ini sudah cukup bagi manusia untuk menjalani kehidupan tanpa beban selama beberapa masa kehidupan. Dia seperti orang desa yang memasuki kota, terus-menerus melihat sekeliling. Tepat di depannya, ada sebuah singgah sana. Itu tidak terbuat dari emas, tapi dari sepotong batu giok berharga yang sangat besar. Putri Duyung sedang duduk di singgah sana saat ini, ekor ikan emasnya bergoyang santai di air. Ketika Kinfei yang melihat tahta, matanya hampir keluar. Dia telah melihat banyak batu giok yang berharga, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun yang begitu besar dan murni. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia, putra seorang kaisar, dulunya adalah seekor katak di dalam sumur. Fiuh! Setelah menghela nafas panjang, dia diam-diam memutuskan bahwa dia pasti tidak bisa membiarkan Wolf King dan Fatso keluar. Jika tidak, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Berlutut. Kedua pengawal bersayap hitam berteriak dan menekan Kinfei yang ke tanah. Wajah Kinfei yang langsung menjadi gelap. Meski aku menundukkan kepala dan menyerah, bukan berarti aku menjadi tawanan. Selain itu, di kekaisaran Kin besar, selain ibu dan paman Yuan, tidak ada yang berhak membuatku berlutut. Kinfei yang berkata dengan dingin. Beraninya kamu. Kedua pengawal bersayap hitam sangat marah dan menendang perut Kinfei yang pada saat yang bersamaan. Namun, Kinfei yang seperti pohon pinus besi, berdiri di sana dengan bangga dan tidak bergerak. Lupakan. Putri Duyung melambaikan tangannya dan berkata kepada dua pengawal bersayap hitam, kalian keluar dan tunggu. Ya. Keduanya membungkuk dan menatap tajam ke arah Kinfei yang, lalu berbalik dan dengan cepat berenang keluar istana. Ekspresi Kinfei yang juga meredah. Setelah meregangkan otot dan tulangnya, dia meletakkan mutiara penghindar air dan mutiara penghindar dingin ke dalam pelukannya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Putri Duyung. Sejujurnya wanita ini memang sangat cantik. Dia tidak kalah dengan saudara perempuannya yang murahan, Ren Wushuang. Tapi ekor ikan di bagian bawah tubuhnya yang membuatnya agak hormat. Putri Duyung juga menundukkan kepalanya dan menatapnya. Orang ini memiliki penampilan yang bermartabat dan temperamen yang luar biasa. Dia bahkan membawa pil kualitas terbaik. Di dunia manusia, identitasnya tidak boleh sederhana. Sesaat kemudian, Putri Duyung adalah orang pertama yang memecah keheningan dan berkata, panggil kedua orang itu dan serigala itu keluar. Eh! Kinfei yang terkejut dan berkata sambil tersenyum masam, Putri, sebaiknya jangan biarkan mereka keluar. 275. Mengapa? Putri Duyung bingung. Ini. Kinfei yang ragu-ragu. Tidak mungkin mereka bukan orang baik, bukan. Seorang penjaga bersayap hitam di luar berteriak, kalau aku menyuruhmu berteriak, teriaklah saja. Kenapa kamu bertele-tele? Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa sang putri tidak langsung membunuh orang ini. Kinfei yang mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat orang itu. Jika terjadi sesuatu nanti, apakah kamu akan bertanggung jawab? Saya akan bertanggung jawab. Penjaga bersayap hitam itu memandang Kinfei yang dengan jijik. Siapa yang berani bertindak sembarangan di sini? Baiklah. Sudut mulut Kinfei yang melengkung. Dia sedang menunggu kalimat ini. Dia melambaikan tangannya, dan Fatso, Lu Hong, dan Wolf King langsung muncul dari udara. Tempat apa ini? Sial, kenapa harta karunnya begitu banyak? Sial, mataku silau. Mereka bertiga mengamati sekelilingnya dengan kaget. Itu semua milik Tuan Gemuk. Mata Fatso berbinar, dan air liurnya mengalir. Dia mengeluarkan belati dan buru-buru berlari ke pilar batu di sampingnya, mengangkat mutiara dan permata di atasnya. Sialan, Fatso, jangan merebutnya. Wolf King bergidik dan meraung. Dia segera berlari dan mulai merampas Fatso. Ini. Putri Duyung dan pengawal bersayap hitam tercengang saat itu juga. Apakah mereka bandit? Lu Hong berkata dengan suara rendah, Kinfei yang, apakah tidak apa-apa membiarkan mereka begitu sombong? Dia lebih pendiam. Kinfei yang berkata dengan suara rendah, jangan pedulikan mereka, apakah kamu melihat mutiara di tanah? Manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak. Lu Hong menunduk dan melihat mutiara anti-dingin dan mutiara anti-air di bawah kakinya. Sedikit keraguan muncul di matanya. Dia tidak memiliki identitas termasyur seperti Kinfei yang, jadi dia tidak tahu apa mutiara itu. Dia juga tidak tahu nilai dari mutiara tersebut. Namun, karena Kinfei yang berkata demikian, dia tentu saja tidak akan bersikap sopan. Dia mengeluarkan belati dari tas kiankunnya dan berjongkok di tanah, mengaktifkan mode sapuannya yang heboh. Bersikap kurang ajar di depan tuannya itu terlalu kasar. Setelah Putri Duyung sadar kembali, dia memelototikin Kinfei yang dan berkata suruh mereka berhenti. Hmm. Fatso dan Wolfking tercengang. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Aya, bukankah kamu itu Putri? Mengapa kamu di sini? Mereka mengikuti suara itu dan menoleh. Ketika mereka melihat Putri Duyung, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Putri Duyung memelototi pria dan serigala itu. Dia mengertakkan gigi dan sangat marah hingga wajahnya memerah. Mungkinkah selama ini dia memperlakukannya seperti udara? Apakah kehadirannya begitu lemah? Batu giyok yang sangat besar. Saudara Wolf, jangan merebutnya. Itu milik Tuan Gendut. Fatso, jika kamu berani merebutnya, aku akan membunuhmu. Sebelum Putri Duyung sempat bereaksi, Fatso dan Wolfking menatap singgah sananya dan bergegas mendekat. Dengan banyaknya mutiara penghindar dingin dan mutiara penghindar air, tidak perlu khawatir dengan tekanan air dan dingin. Minggir, jangan menghalangi jalan. Bergegas naik tahta, Fatso melambaikan tangannya dan mendorong Putri Duyung menjauh. Putri Duyung hampir meledak amarahnya. Bagaimanapun, dia adalah penguasa tempat ini. Bagaimana dia bisa mendorongnya menjauh? Namun, Fatso dan Raja Serigala tidak memperhatikannya. Mata mereka bersinar terang saat mereka menatap batu giyok itu. Warnanya cerah dan jernih. Ini adalah batu giyok kelas atas. Tak ternilai harganya. Saudara Wolf, bagaimana kalau kita membaginya? Tentu saja, kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu memperebutkannya. Simpan saja dulu. Manusia dan Serigala berkomunikasi secara telepati. Dengan lambayan tangannya, Fatso memasukkan batu giyok itu ke dalam tas kiankunnya tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar mengambilnya. Putri Duyung tercengang. Wow, Saudara Wolf, lihat, mutiara itu lebih besar dari wastafel. Ambillah. Sial, permata ini bahkan lebih besar dari kepalan tangan. Warnanya sangat indah dan indah. Ambillah. Dan batu giyok, kaca, dan batu giyok ini, semuanya terlihat sangat berharga. Saudara Wolf, apa yang diinginkan Tuan Gendut? Singkirkan semuanya. Pria dan Serigala menjadi gila. Mereka melihatnya dan mengambilnya. Mereka yang tidak tahu akan mengira ini adalah rumah mereka. Istana yang semula rapi dan rapi, dalam waktu singkat menjadi berantakan. Putri Duyung sangat marah hingga dia menjadi gila. Melihat sekelompok pengawal bersayap hitam yang tertegun di depan pintu, dia berteriak, Tunggu apa lagi? Seret mereka pergi. Tidak bagus, mundur. Serigala Raja berteriak. Pria dan Serigala itu buru-buru bergegas ke sisi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Luhong, Fatso, dan Wolf King ke dalam kastil. Qin Fei Yang menunjuk ke arah penjaga bersayap hitam dan berkata sambil tersenyum, Putri, Anda baru saja mendengarnya dengan telinga Anda sendiri. Jika terjadi sesuatu, dia akan bertanggung jawab. Penjaga bersayap hitam langsung marah. Dia memang mengatakannya. Tapi bagaimana dia tahu kalau manusia dan Serigala ini adalah bajingan seperti itu? Bahkan tahta sang putri telah dirampok. Mereka bahkan lebih hina daripada bandit. Bawa mereka pergi dan penjarakan mereka. Putri Duyung berteriak dengan marah. Istana telah disiksa sedemikian rupa, dan dia tidak berminat untuk melanjutkan interogasi. Kedua pengawal bersayap hitam melangkah maju dengan agresif dan mengulurkan tangan untuk meraih Qin Fei Yang. Aku bisa berjalan sendiri. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menepis tangan mereka. Dia memandang putri Duyung dan berkata, Saya tidak punya waktu untuk disiasiakan. Saya harap putri dapat mengizinkan saya pergi secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat kedua pengawal bersayap hitam. Memimpin. Kilatan tajam melintas di mata mereka. Mereka berbalik dan berjalan keluar aula. Qin Fei Yang mengikuti dengan langkah besar. Cepat bereskan tempat ini. Putri Duyung berenang keluar istana dan menginstruksikan pengawal bersayap hitam yang tersisa. Kemudian, dia berenang menuju istana yang megah. Istana itu tinggi dan megah. Letaknya di pusat kota bawah laut. Itu seperti seorang raja, agung dan kuno. Di sekitar istana, ada pengawal bersayap hitam yang berdiri tegak. Salam, putri. Ketika putri Duyung tiba, pengawal bersayap hitam membungkuk dan menyapanya. Di mana ayah? Putri Duyung bertanya. Melapor kepada putri, Kaisar sedang beristirahat di kamar tidurnya. Salah satu pengawal bersayap hitam berkata dengan hormat. Buka pintunya. Perintah putri Duyung. Matanya, yang awalnya penuh semangat, tampak sedikit redup saat ini. Penjaga bersayap hitam berbalik dan dengan lembut membuka pintu istana. Setelah putri Duyung masuk, pintu istana perlahan ditutup. Dekorasi di sini bahkan lebih mewah dari istana sebelumnya. Bagi manusia, ini hanyalah harta karun yang sangat besar. Di bagian terdalam istana, terdapat tempat tidur yang terbuat dari batu giyok. Putri Duyung berambut putih sedang berbaring di atasnya. Di sampingnya, ada beberapa putri Duyung muda yang merawatnya. Putri Duyung ini memiliki ekor berwarna putih. Pakaian di tubuh mereka juga terbuat dari sisik ikan yang berwarna putih bersih. Mereka tampak halus dan halus. Salam, putri. Faktanya, mereka semua adalah pelayan kaisar putri Duyung. Masing-masing bisa dikatakan kecantikannya tiada taraf. Namun, dibandingkan dengan putri Duyung, mereka jauh lebih rendah. Putri Duyung tersenyum dan berkata, kalian semua boleh pergi dulu. Ya. Beberapa pelayan meninggalkan istana dengan tertib. Setelah pintu istana ditutup, putri Duyung menundukkan kepalanya untuk melihat kaisar putri Duyung. Dia bertanya dengan prihatin, Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan sebentar. Kaisar putri Duyung perlahan bangkit. Wajahnya penuh kerutan dan dia tampak sangat tua. Matanya juga sangat keruh. Namun, saat dia melihat ke arah putri Duyung, matanya penuh cinta. Ayah, aku pasti akan memikirkan cara untuk memperpanjang hidupmu. Mata putri Duyung menjadi merah. Hidup dan mati terserah takdir. Nak, hal ini tidak bisa dipaksakan. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan sekarang adalah kamu. Kamu masih muda dan lemah. Apalagi kamu perempuan. Aku khawatir ketika kamu mewarisi tahta, raja bersayap hitam dan raja bersayap putih akan menyakitimu. Kaisar putri Duyung menghela nafas dalam-dalam. Putri Duyung menggigit bibir merahnya dan berkata, mengapa kita tidak memberikan tahta saja kepada mereka? Lagi pula aku tidak peduli. Tidak, mereka adalah sekelompok orang yang ambisius. Jika kita memberikan tahta kepada mereka, tidak akan lama lagi mereka akan membawa bencana bagi klan putri Duyung kita. Klan putri Duyung kami berhutang budi kepada kaisar pertama. Kami telah bertahan di Laut Keputusasaan selama puluhan ribu tahun. Kami tidak boleh dihancurkan di tangan mereka. Kata kaisar putri Duyung. Saya mengerti. Saya pasti akan bekerja keras. Putri Duyung mengangguk. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Ayah akan mengumumkan secara terbuka bahwa kamu telah mewarisi tahta besok. Nak, klan putri Duyung akan bergantung padamu di masa depan. Kaisar putri Duyung tersenyum. Begitu cepat. Putri Duyung tercengang. Dia buru-buru berkata, Ayah, ini terlalu cepat. Saya belum siap. Bang. Saat ini. Pintu istana diketuk hingga terbuka. Kamu belum siap, tapi aku sudah siap sejak lama. Kaisar putri Duyung, serahkan tahta kepadaku. Saya berjanji akan memimpin klan putri Duyung kita untuk menciptakan era kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara kasar terdengar. Putri Duyung bersisik hitam menerobos masuk ke dalam istana. Dia tinggi dan kokoh. Matanya seperti obor. Ada empat sayap hitam di punggungnya. Putri Duyung sangat marah. Dia berteriak, Raja Sayap Hitam, Ayahku belum mati. Beraninya kamu bersikap sombong. Putri, harap tenang. Raja Sayap Hitam menangkupkan tangannya, tapi tidak ada rasa hormat di wajahnya. Huh. Putri Duyung mendengus dingin. Raja Sayap Hitam, jika kamu dapat menjamin bahwa kamu tidak akan pernah menyerang wilayah manusia, aku dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan tahta kepadamu. Kaisar Putri Duyung berkata tanpa ekspresi. Lelucon yang luar biasa. Manusia adalah manusia. Putri Duyung juga manusia. Kenapa mereka bisa hidup di darat? Apakah kita harus tinggal di tempat sempit ini? Raja Sayap Hitam mencibir. Keempat Sayap Hitamnya mengepulkan cahaya hitam. Itu penuh permusuhan. Jika bukan karena belas kasihan Kaisar pertama, klan Putri Duyung kita pasti sudah lama binasa. Apakah pelajaran dari 10 ribu tahun yang lalu tidak cukup? Apakah kamu sudah melupakan ajaran Nenek Moyang yang ditinggalkan Nenek Moyang kita? Kaisar Putri Duyung berkata dengan marah. Haha. Saat ini, semburan tawa liar terdengar lagi. Tawa itu penuh ejekan terhadap Kaisar Putri Duyung. Putri Duyung bersayap putih dengan aura menakjubkan menyapu istana Kaisar Putri Duyung. Badannya kurus, matanya setajam mata elang. Ada dua sayap seputih salju di punggungnya. Buntut ikannya juga seputih batu giyok. Wajahnya yang terpahat penuh arogansi. Orang ini adalah Raja Sayap Putih. Kamu benar-benar pemberontak. Tahukah kamu perbedaan antara penguasa dan rakyatnya? Putri Duyung berkata dengan tegas. Raja Sayap Putih melirik ke arah Putri Duyung. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia menatap Kaisar Putri Duyung dan berkata dengan nada menghina, sudah hampir sepuluh ribu tahun. Siapa yang masih mengingat ajaran leluhur nenek moyang kita? Kamu menghujat keagungan nenek moyang kita. Kamu tidak menghormati nenek moyang kita. 276 Ayah, jangan marah. Putri Duyung buru-buru naik untuk mendukung Kaisar Putri Duyung dan dengan lembut mengusap dadanya. Ya, jangan marah. Jika kamu mati, kita akan memiliki satu Kaisar yang kurang bijaksana. Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Hitam mengejek. Enyah. Keluar dari sini sekarang juga. Kaisar Putri Duyung meraung. Kita akan tersesat. Tetapi jika Anda benar-benar berani mengumumkan besok bahwa sang putri akan mengambil alih tahta, saya jamin istana akan sangat ramai. Keduanya mengancam tanpa menyembunyikan apapun dan berbalik untuk pergi. Putri Duyung menghela nafas. Ayah, apakah kamu melihatnya? Mereka tidak akan membiarkan putri mereka mengambil alih tahta. Mendesah. Kaisar Putri Duyung menghela nafas dalam-dalam, dan ada semacam kesedihan di wajah lamanya. Pasti ada cara untuk membantu ayah. Hati Putri Duyung terasa sakit. Dia harus melindungi kelanjutan klan Putri Duyung dan tidak membiarkan Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Hitam mengamuk. Tiba-tiba, sesosok muncul di benaknya dan dia tersenyum. Ayah, kamu istirahat dulu. Aku akan keluar sebentar. Hati-hati. Kaisar Putri Duyung memperingatkan. Putri Duyung mengangguk, membantu Kaisar Putri Duyung berbaring, lalu berbalik meninggalkan istana. Pada saat yang sama, sebuah kastil kuno yang gelap terletak di sudut paling utara kota bawah laut. Itu bersinar dengan kilau dingin di dalam air. Di sini, tidak ada karang. Tidak ada rumput laut. Hanya ada sedikit orang dan tampak agak gelap. Di dalam kastil kuno, ada total dua lantai. Ada ratusan sel yang dipisahkan oleh tiang besi setebal lengan. Banyak tahanan yang dikurung di setiap sel. Mereka semua Putri Duyung yang telah melakukan kejahatan besar. Masuk. Di depan sel tertentu, dua pengawal sayap hitam tiba-tiba mendorong Kinfei yang masuk. Mereka berdua pun masuk ke dalam sel dan menutup pintu besi besar itu rapat-rapat, menatapnya dengan niat jahat. Kinfei yang mengangkat alisnya. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menoleh untuk melihat kedua orang itu dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang ingin kamu lakukan. Dia satu-satunya orang di sel ini. Namun, ada lebih dari selusin Putri Duyung di dua sel di sebelahnya. Mereka semua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Melakukan apa? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Apakah kamu takut sekarang? Keduanya berjalan menuju Kinfei yang selangkah demi selangkah, mata mereka berkedip tajam. Takut. Sudut mulut Kinfei yang sedikit terangkat. Aura yang dipancarkan kedua orang ini jelas lebih lemah dari pengawal bersayap hitam yang mereka lawan sebelumnya. Dia harus menjadi raja pertempuran bintang dua. Sekarang jiwa pertarungannya telah diambil oleh Wolf King, kekuatannya tidak dapat digunakan sampai puncaknya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adapun mereka berdua, jelas mereka masih belum mengetahui metodenya. Kamu masih berani sombong sekarang. Apakah semua manusia sebodoh kamu? Raja benar, sayang sekali kekaisaran Kin besar diperintah oleh orang-orang sepertimu. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Hem. Kinfei yang mengerutkan kening. Mungkinkah klan Merfok ingin memberontak? Bocah, berlututlah sekarang, dan kami akan melepaskanmu kali ini. Mata kedua pengawal bersayap hitam menjadi dingin. Sebelumnya, di Istana Putri Duyung, mereka meminta Kinfei yang untuk berlutut, tetapi Kinfei yang menolak melakukannya. Mereka telah menaruh dendam padanya selama ini. Sekarang Kinfei yang dipenjara, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan bagus ini untuk mempermalukannya? Berlutut. Kinfei yang menyilangkan tangannya dan memandang mereka berdua sambil bercanda. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kamu mendekati kematian. Keduanya sangat marah. Pada saat yang sama, mereka menamparkan telapak tangan mereka ke arah Kinfei yang. Betelki muncul dari telapak tangan mereka, dan kekuatan penghancur yang mengejutkan melonjak ke segala arah seperti letusan gunung berapi. Para Merfok di sel tetangga mundur ke sudut karena ketakutan dan meringkup bersama. Kaulah yang mencari kematian. Mata Kinfei yang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengulurkan tangannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan return formula. Cahaya kemasan muncul. Bang. Dentang. Telapak tangan bertabrakan, dan kedua pengawal bersayap hitam terlempar. Lengan mereka terkoyak, dan mereka terbanting ke tiang besi di belakang mereka. Pilar besi setebal lengan ditekuk, dan kedua pengawal bersayap hitam melihat bintang. Bagaimana ini mungkin? Para Merfok di sel berikutnya semuanya tercengang. Suara mendesing. Namun, hal itu belum berakhir. Kinfei yang maju selangkah lagi, mengeluarkan Changsue, dan menikam kedua pengawal bersayap hitam di dada. Ah! Kedua pengawal bersayap hitam itu berteriak dengan sedih, dan wajah mereka berubah. Huff! Kinfei yang mendengus dan mundur ke samping. Dia memanggil Fatso dan Wolf King dan berkata, kalahkan mereka sampai mati. Makanlah kepalan tangan tuan gemukmu. Saya ingin makan sayap panggang. Pria dan serigala itu segera menerkam mereka. Ah! Kedua pengawal bersayap hitam itu berteriak dengan sedih, dan tidak ada yang berani mendengarkan mereka. Manusia, bagaimana caramu melakukannya? Mereka adalah raja pertempuran, dan kamu hanya seorang Grandmaster seni bela diri bintang sembilan. Bagaimana kamu bisa mengirim mereka terbang dengan satu telapak tangan? Apakah kamu punya semacam teknik? Ajari kami dengan cepat. Para merfok di sel di kedua sisi memandang Kinfei yang satu demi satu dan langsung menanyakan pertanyaan kepadanya. Teknik. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan bertanya, mengapa kamu dikurung di sini? Tentu saja kami melanggar hukum. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu seharusnya tinggal di darat? Mengapa mereka mengurungmu di sini? Para merfok ini seperti bayi yang penasaran. Kinfei yang berkata tanpa daya, saya tidak sengaja melihat tubuh putri Anda. Apa? Apakah itu jenis yang telanjang? Sial, kamu idola kami. Ceritakan pada kami, bagaimana sosok sang putri. Apakah itu besar? Apakah kulitnya lembut? Apakah ada jejak eksploitasinya? Para merfok di lantai pertama menjadi gila. Tubuh sang putri sangat berharga, dan anak ini telah melihat semuanya. Dia sungguh beruntung. Mengapa mereka tidak seberuntung itu? Jika mereka bisa melihat atau menyentuhnya, itu akan tetap berharga meskipun mereka mati. Kinfei yang memandang mereka dengan bingung, dengan tatapan aneh di matanya. Mereka semua adalah sekelompok orang mesum. Ehem. Kinfei yang terbatuk dan berkata sambil tersenyum malu, jangan salah paham, saya tidak merencanakannya, saya hanya melihatnya secara tidak sengaja. Itu masih layak. Semua orang memandangnya dengan iri. Kinfei yang terdiam. Sudah kubilang, cukup. Sang putri sebenarnya cukup menyedihkan. Jangan mengolok-oloknya. Seorang duyung yang lebih tua menghela nafas. Menyedihkan. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia menatap pria itu dan bertanya, Senior, betapa menyedihkannya dia. Duyung tua itu berkata, kamu pasti baru saja tiba di sini. Kinfei yang mengangguk. Itu benar. Waktu kaisar putri duyung telah habis, dan dia tidak memiliki putra. Dia hanya memiliki sang putri sebagai putrinya. Sang putri pasti akan menjadi permaisuri berikutnya. Kata putri duyung yang lebih tua. Bukankah itu bagus? Kata Kinfei yang. Untuk menjadi permaisuri suatu generasi, berapa banyak orang yang memimpikannya hal ini. Bagaimana bisa menyedihkan? Itu bagus, tapi raja bersayap hitam dan raja bersayap putih tidak akan setuju. Mereka sudah lama mendambakan tahta. Jika kaisar putri duyung benar-benar berani menyerahkan tahta kepada sang putri, mereka pasti akan memberontak. Kalau begitu, sang putri akan mati. Semua anggota keluarga duyung itu menunjukkan simpati. Jadi begitu, Kinfei yang tiba-tiba menyadari bahwa putri duyung ini tidak mudah melakukannya. Kamu dipenjara di sini oleh kaisar putri duyung. Mengapa kamu bersimpati padanya? Secara logika, para merfolk ini seharusnya membenci putri duyung. Namun kini, tidak ada kebencian di wajah mereka. Raja bersayap hitam dan raja bersayap putih lah yang memerintahkan kita untuk dipenjara. Kaisar putri duyung sebenarnya sangat baik. Ya, selama mereka bukan penjahat gila, dia akan memberi mereka kesempatan untuk membuka lembaran baru. Sang putri juga sangat pengertian. Kata para merfolk itu. Kinfei yang berkata, jadi maksudmu dia juga seorang kaisar yang bijaksana. Semua orang mengangguk. Dia percaya pada kebijaksanaan kaisar putri duyung, namun dia tidak setuju dengan pengertian putri duyung. Ledakan. Pada saat ini, diiringi suara keras, gerbang kastil terbuka, dan seorang wanita cantik yang tak terlukiskan memasuki kastil. Itu sang putri. Putri, mengapa kamu ada di sini? Penjara tiba-tiba gempar. Putri duyung tersenyum dan langsung pergi ke penjara Kinfei yang. Tapi ketika dia melihat Wolf King dan Fatsou menghajar kedua pengawal bersayap hitam, bibir merahnya mau tidak mau terbuka sedikit. Dia terkejut. Berhenti. Dia buru-buru berteriak. Cek, kamu pikir kamu ini siapa? Wolf King meliriknya dengan jijik dan berkata, Gendut, aku ingin sayap panggang. Potong sayapnya untukku. Oke. Fatsou melolong penuh semangat, mengeluarkan belatinya, dan memotong sayap kedua pengawal bersayap hitam. Ah. Hati mereka telah tertusuk oleh Kinfei yang. Kemudian, mereka dipukuli oleh manusia dan serigala. Sekarang, sayap mereka telah terpotong. Saat ini, diiringi jeritan kesakitan, mereka mati. Mati. Putri Duyung dan para anggota keluarga Duyung di penjara semuanya memandang kedua pria dan serigala itu dengan kaget. Mereka benar-benar berani membunuh pengawal bersayap hitam. Bukankah mereka takut Raja Bersayap Hitam akan datang dan mencari masalah dengan mereka? Itu benar. Mereka baru saja tiba di sini dan tidak mengetahui siapa Raja Bersayap Hitam itu. Seberapa menakutkannya dia? Inilah yang disebut, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Wajah Putri Duyung sedingin es saat dia berkata dengan dingin, kalian benar-benar berani. Kamu benar kali ini. Aku tidak berani, tapi aku berani. Bagaimana? Wolf King berdiri dan menatapnya dengan provokatif. Anda. Putri Duyung hampir menjadi gila, tapi entah kenapa, dia menahannya. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, segera buat mereka menghilang dari pandanganku, lalu ikuti aku. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Hem. Kinfei Yang tercengang. Dia sebenarnya tidak melanjutkan masalah ini. Aneh. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Wolf King dan Fatso ke dalam kastil. Kemudian, dia membuka pintu besi penjara dan keluar. Setelah meninggalkan kastil kuno, Putri Duyung membawa Kinfei Yang ke terumbu karang tidak jauh dari situ. Kemudian, mereka memasuki hamparan rumput laut yang lebat. Baru setelah puluhan meter Putri Duyung berhenti. Tempat ini sangat terpencil dan tidak ada jejak anggota keluarga Duyung lainnya. Kinfei Yang melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga, Putri, mengapa Anda membawa saya ke sini? Bukankah seharusnya dia menginterogasinya? Tapi dari kelihatannya, Putri Duyung sepertinya tidak punya niat untuk menginterogasinya. Putri Duyung bertanya, dari mana asal pil kelas atas Anda? Mengapa kamu bertanya? Kinfei Yang mengerutkan kening dan mau tidak mau menjadi waspada. Jika kamu ingin meninggalkan lautan keputusasaan, jawablah aku dengan jujur. 277. Kinfei Yang tidak menjawab. Dia menatapnya dengan saksama. Ditatap oleh tatapan berapi-api itu, Putri Duyung perlahan merasa tidak nyaman. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan padaku? Kinfei Yang bertanya. Tidak. Apa yang bisa aku minta darimu? Lagi pula, dengan sedikit kekuatanmu, kamu tidak bisa banyak membantuku. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Sudut mulut Kinfei Yang terangkat, dan dia tertawa, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku adalah alkemis kelas atas. Hmm. Putri Duyung terkejut saat dia memandangnya dengan kaget. Ada sedikit keraguan di matanya. Kamu tidak percaya padaku. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan sejumlah besar pil muncul. Ada pil pengumpul ki, pil penyembuhan, pil pengisian tulang, dan sebagainya, semuanya dengan butiran pil yang mempesona. Ini benar-benar pil kelas atas. Hati Putri Duyung membara, dan dia bertanya, kalau begitu, apakah Anda membantu saya menyempurnakan pil pemanjang hidup? Pil memperpanjang hidup. Kinfei Yang terkejut, dia meletakkan pil di depannya, dan berkata sambil tersenyum tipis, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang perlu kamu tanyakan padaku? Saya. Kalau begitu, apakah kamu akan membantuku atau tidak? Putri Duyung sedikit tersipu. Dia sangat dingin dan sombong bahkan ketika meminta bantuan. Wanita ini benar-benar punya kepribadian. Kinfei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda, apa manfaat yang bisa saya peroleh dengan membantu Anda? Saya. Aku tidak hanya melepaskanmu, tapi aku juga melihat. Pada saat ini, Putri Duyung tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, wajahnya semerah api. Apa yang Anda lihat? Kinfei Yang menahan tawanya dan menatapnya dengan bingung. Lihat. Putri Duyung tergagap beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan memelototinya, kamu sengaja melakukannya, bukan? Ha ha. Kinfei Yang tertawa terbahak-bahak. Wanita ini cukup menyenangkan. Kemudian, wajahnya berubah serius saat dia menundukkan kepalanya dan terdiam. Dia secara alami tahu apa itu pil pemanjang hidup. Pil pemanjang hidup dapat memperpanjang umur seseorang hingga 100 tahun. Jika itu adalah pil pemanjang hidup kelas atas, itu pasti bisa memperpanjang hidup seseorang. Namun, setiap makhluk hidup hanya bisa meminumnya sekali seumur hidup. Di ibu kota Kekaisaran, banyak orang tua yang memilih untuk mengonsumsi pil pemanjang hidup pada malam kematian mereka. Namun, ramuan untuk pil pemanjang hidup sangat langka. Itu mungkin setara dengan pil potensial. Karena itu, harganya pun cukup tinggi. Mengesampingkan bahan obatnya, formula pilnya saja sudah menjadi masalah besar. Itu pasti ada dalam pil mantra. Namun, dia belum menerobos ke ranah Battle King, jadi dia tidak bisa membuka halaman kedua. Jelas tidak realistis untuk memperbaikinya sekarang. Apa? Apakah ada masalah? Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Putri Duyung merasa gugup. Kinfei yang berkata, saya rasa saya belum menyetujuinya, kan? Wajah Putri Duyung menjadi pucat. Saya perlu memikirkannya. Kinfei yang tidak berjanji padanya hanya karena itu. Meskipun Kaisar Putri Duyung memiliki reputasi yang baik, pil perpanjangan tingkat tertinggi bukanlah masalah kecil. Bagaimana jika dia memperpanjang umurnya dan dia menjadi serakah lagi? Karena itu, sebelum menyetujuinya, dia harus bertemu langsung dengan Kaisar Putri Duyung. Berapa lama kamu perlu berpikir? Putri Duyung bertanya. Itu tergantung suasana hatiku. Kinfei yang menyeringai dan berbalik untuk kembali ke tempatnya datang. Putri Duyung menatap punggungnya dengan sedikit kesedihan di matanya. Mendesah. Dia menghela nafas dalam-dalam dan dengan cepat mengejarnya. Dia memaksakan senyum dan berkata, bolehkah aku mengajakmu jalan-jalan? Itu tidak bagus. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang putri. Kata Kinfei yang. Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak akan menjadi seorang putri dalam waktu lama. Mata Putri Duyung sedikit redup. Kinfei yang menatapnya dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, aku akan menikmati pemandangan kota bawah laut ini. Di bawah kepemimpinan Putri Duyung, Kinfei yang melihat terlalu banyak hal luar biasa. Misalnya saja bangunan yang terapung di air. Putri Duyung dengan berbagai bentuk. Tentu saja. Tidak ada kekurangan Putri Duyung yang cantik. Apalagi tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Segala jenis mutiara, koral, rumput laut, dan batu giyok memancarkan cahaya lembut, menyinari setiap sudut kota bawah laut. Singkatnya, semua yang ada di sini tidak bisa dilihat dengan akal sehat. Setelah berjalan lama, Kinfei yang melihat sebuah kotak di kejauhan. Samar-samar dia bisa melihat beberapa raksasa berdiri di Alun-Alun. Kinfei yang berjalan menuju Alun-Alun dan bertanya, Putri, apakah tidak ada alkemis di klan Putri Duyung? Tidak. Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Pepatah. Tidak ada yang sempurna. Meskipun klan Putri Duyung memiliki harta yang tidak ada habisnya, ramuan adalah harapan besar bagi mereka. Lalu bagaimana kamu bisa mengenali ramuan terbaik secara sekilas? Kinfei yang bingung. Itu tercatat dalam buku-buku kuno peninggalan nenek moyang kita. Apalagi terkadang, akan ada manusia yang memasuki laut keputusasaan dan mati di sini. Jika kami menemukannya, kami akan mengambil tas kiankun mereka. Putri Duyung menjelaskan. Kinfei yang mengangguk. Tiba-tiba, dia berhenti dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, ada detak aneh di hatinya. Ini adalah perasaan keakraban. Sepertinya ada sesuatu yang menariknya. Apa yang salah? Putri Duyung memandangnya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Kinfei yang tersenyum dan terus berjalan menuju alun-alun. Kota bawah laut terisolasi dari dunia. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengannya? Mungkin itu hanya iseng saja. Namun, yang mengejutkannya, rasa keakraban menjadi semakin kuat dan semakin sulit untuk ditenangkan. Mengapa ini terjadi? Kinfei yang berhenti lagi dan melihat ke alun-alun. Dia menemukan bahwa rasa keakraban ini datang dari alun-alun. Itu adalah Tanah Suci Klan Putri Duyung kita. Setiap Putri Duyung yang akan masuk ke alam Raja Perang akan pergi ke sana untuk menerima warisan. Putri Duyung memperkenalkan Tanah Suci. Kinfei yang mengerutkan kening. Mengapa Tanah Suci Klan Putri Duyung memberinya perasaan seperti itu? Dia mengambil langkah besar dan berjalan cepat menuju Tanah Suci. Putri Duyung buru-buru berkata, Kamu tidak bisa pergi. Tanah Suci tidak boleh dimasuki orang luar. Aku tidak akan masuk. Aku hanya melihat keluar. Kata Kinfei yang tanpa menoleh ke belakang. Saat dia semakin dekat, rasa keakraban menjadi semakin kuat, memengaruhi setiap sel di tubuhnya. Darah di tubuhnya serasa terbakar. Akhirnya, dia menggunakan langkah pengumpulan asap dan bergegas menuju alun-alun. Putri Duyung dengan cemas mengejarnya, takut Kinfei yang akan masuk tanpa izin ke Tanah Suci. Segera, Kinfei yang dapat dengan jelas melihat seluruh Tanah Suci. Tanah Suci itu tingginya sekitar 10 ribu kaki. Ada ratusan Putri Duyung berdiri di sekitarnya. Di punggung mereka ada dua sayap putih. Menurut Putri Duyung, pengawal sayap putih ini bertanggung jawab menjaga ketertiban kota bawah laut. Adapun pengawal sayap hitam, mereka bertanggung jawab menjaga ketertiban laut di luar. Di tengah Tanah Suci terdapat empat patung batu. Patung batu terdepan adalah yang tertinggi, setidaknya setinggi belasan meter. Tiga patung batu lainnya berukuran lebih pendek kepalanya dan berjajar berdampingan di belakang patung batu yang tinggi. Ada lebih dari selusin Putri Duyung yang merangkak di kaki empat patung batu. Wajah mereka sale saat mereka bergumam. Mereka semua adalah Marsial Grandmaster Bintang 9 dan menerima warisan. Tampilan belakang yang familiar. Tatapan Kinfei yang tertuju pada patung batu tinggi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tampak belakang itu tampak familiar. Namun untuk sesaat, dia tidak dapat mengingatnya. Apa yang kamu lihat? Putri Duyung memandangnya dengan curiga. Mengapa orang ini menjadi aneh saat dia mencapai Tanah Suci? Kinfei yang tidak menjawabnya, dia mengambil jalan memutar dan sampai di depan patung batu itu. Pintu masuk ke Tanah Suci berada di depan patung batu. Berhenti. Ini adalah Tanah Suci klan kami, kamu tidak bisa masuk. Dua pengawal sayap putih yang menjaga pintu masuk segera melambaikan tombak sepanjang lima kaki di tangan mereka dan menghentikan Kinfei yang. Kinfei yang memandang mereka dengan acu-ta'acu dan mengangkat kepalanya untuk melihat patung batu itu. Ledakan. Saat dia melihat wajah patung batu itu, dia meledak. Di kepalanya, seolah-olah guntur menderu dan bergemuruh. Bagaimana ini mungkin? Rasa tidak percaya yang mendalam muncul di wajahnya. Wajah patung batu itu terlihat jelas. Sekilas orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang pria parubaya. Wajahnya seperti diukir dengan pisau, dengan perasaan berubah-ubah. Sepasang mata itu cerah dan penuh semangat, seperti sepasang mata surga, seolah-olah bisa melihat segala sesuatu dan melihat asal-usul dunia. Di tangannya, dia memegang pedang patah. Itu benar. Itu adalah pedang yang patah. Tidak ada ujung pedang. Meski hanya diukir dari batu, ketajaman yang mengejutkan masih bisa dirasakan. Rasanya selama dia mengayunkan pedangnya, dunia akan terbelah menjadi dua. Dalam keadaan kesurupan, tubuh lebih dari 10 meter itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, memancarkan aura mendominasi raja yang membuat seseorang gemetar. Pemilik patung batu ini pastinya adalah penguasa dunia. Qin Fei Yang, ada apa denganmu? Putri Duyung mengejarnya dan menatapnya dengan heran. Itu dia. Tapi kenapa? Kenapa patung batunya ada di sini? Qin Fei Yang bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan terus bergumam di dalam hatinya. Dia pernah melihat patung batu ini sebelumnya. Bahkan beberapa tahun yang lalu, dia melihatnya setiap hari. Wajah itu, pedang patah itu, telah terukir di lubuk jiwanya, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Karena di tengah ibu kota kekaisaran, terdapat patung batu yang identik. Dan pemilik patung batu ini adalah leluhurnya. Kaisar pertama. Tetapi, mengapa patung kaisar pertama ada di sini? Hati Qin Fei Yang sedang kacau. Kalahkan manusia itu demi raja ini. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Raja bersayap putih mengepakkan sayapnya, membawa aura mengerikan yang menakjubkan saat dia menerobos ombak. Dua pengawal bersayap putih yang menjaga pintu masuk segera maju dan meraih Qin Fei Yang. Qin Fei Yang acuh tak acuh. Dia bahkan sepertinya tidak menyadarinya saat dia menatap patung kaisar pertama. Melihat ini, putri duyung maju selangkah dan berdiri di depan Qin Fei Yang, berteriak, kalian semua, hentikan untuk putri ini. Kedua pengawal bersayap putih mengerutkan kening dan buru-buru mundur, mengangkat kepala untuk melihat raja bersayap putih yang sedang terbang. Jagoan. Raja bersayap putih mendarat di pintu masuk dan dengan dingin mendengus, putri, apa maksudmu? Putri duyung berkata, putri ini belum bertanya padamu, apa hakmu untuk menangkapnya? Dia membunuh dua pengawal bersayap hitamku di penjara dan bahkan memotong sayap mereka. Tindakan semacam ini tidak hanya memprovokasi raja ini, tapi juga menyatakan perang terhadap klan putri duyungku. Orang ini harus diserahkan kepada raja ini untuk ditangani. Teriak pengawal bersayap putih. Apa? Dia sebenarnya sangat kejam. Tidakkah dia tahu bahwa bagi kita, sayap lebih penting daripada nyawa kita? Bunuh dia, kita harus membunuhnya. 278. Putri duyung menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang masih menatap patung itu, mau tak mau dia merasa cemas. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Raja sayap putih secara pribadi datang menemuinya, bisakah dia bereaksi? Mata raja sayap putih bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Dia melirik Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, Putri, mohon segera minggir. Saat ini, raja sayap hitam juga menerobos ombak dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak menyerahkannya, bahkan jika kamu adalah sang putri, raja ini tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mereka semua ada di sini. Ekspresi putri duyung berubah. Akulah yang meminta Qin Fei Yang untuk membunuh kedua pengawal sayap hitam itu. Di saat putus asa, dia mengucapkan kata-kata ini. Apa? Putri, mengapa kamu melakukannya? Pengawal sayap putih memandangnya dengan tidak percaya. Raja sayap hitam berteriak, omong kosong, siapa yang tidak tahu bahwa kamu mencintai rakyatmu seperti anak-anakmu? Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Raja sayap putih mengikuti, itu benar, jangan salahkan dia. Aku tidak menyalahkannya. Kedua pengawal sayap hitam itu membicarakanku di penjara, dan aku kebetulan mendengarnya. Karena marah, saya meminta Qin Fei Yang membantu saya membunuh mereka. Apa? Apakah kamu akan ikut campur sekarang meskipun putri ini membunuh dua sampah? Putri duyung berkata dengan dingin. Jika memang sang putri yang melakukannya, maka raja ini tentu saja tidak akan berani ikut campur. Tetapi raja ini sudah bertanya pada para tahanan itu. Itu jelas tidak ada hubungannya denganmu, putri. Apa alasanmu melindunginya seperti ini? Raja sayap hitam berkata dengan suara yang dalam. Kamu percaya dengan perkataan para tahanan. Tidak kusangka kamu adalah raja klan putri duyung. Kamu benar-benar tidak punya otak. Putri duyung mencibir. Raja sayap hitam dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mata mereka sangat suram. Saat ini, Qin Fei yang tiba-tiba mengambil langkah maju dan melangkah ke tanah suci klan putri duyung. Dengan satu langkah lagi, dia mendarat di depan patung kaisar pertama. Putri duyung tertegun dan langsung menjadi marah. Apakah orang ini gila? Bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak bisa memasuki tanah suci? Kenapa dia tidak mendengarkan? Bukankah itu cukup merepotkan? Berengsek. Beraninya kamu masuk tanpa izin ke tempat terlarang klanku. Bunuh dia. Kaisar sayap hitam dan kaisar sayap putih meraung pada saat bersamaan. Lebih dari 30 pengawal sayap putih segera bergegas menuju Qin Fei yang dengan niat membunuh. Di dunia ini, selain Paman Yuan dan ibuku, ada orang ketiga yang layak bagiku, Qin Fei yang, yang memberikan penghormatanku. Itu adalah kamu, leluhur. Qin Fei yang berlutut dengan keras. Hem. Sekelompok pengawal sayap putih berhenti dan memandang Qin Fei yang dengan bingung. Qin Fei yang menunduk dan dengan hormat berlutut tiga kali dan bersujud sembilan kali. Kaisar pertama bukan hanya seorang legenda, tetapi juga tujuannya. Sejak dia masih muda, dia ingin menjadi penguasa tertinggi seperti kaisar pertama. Bahkan, dia bahkan melampaui kaisar pertama. Koutou selesai. Qin Fei yang berdiri dan memandang raja bersayap putih dan raja bersayap putih sambil tersenyum dingin. Tunggu apa lagi? Bunuh dia dengan cepat. Raja bersayap putih berteriak. Sekelompok raja bersayap putih segera menyerang Qin Fei yang. Ledakan. Tapi tiba-tiba, patung kaisar pertama sedikit bergetar dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Qin Fei yang tiba-tiba berbalik dan menatap patung itu. Saat ini, seluruh kota bawah laut terkejut. Tidak peduli di sudut mana Putri Duyung berada, mereka semua melihat ke arah tanah suci. Apa yang sedang terjadi? Mengapa patung kaisar berpindah? Kaisar sayap hitam, kaisar sayap putih, Putri Duyung, pengawal sayap putih, dan selusin Putri Duyung yang menerima warisan juga mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan memandangi patung kaisar dengan heran. Hampir 10.000 tahun. Patung kaisar pertama tidak pernah memiliki kelainan apapun. Hari ini adalah pertama kalinya. Dan pada saat ini, Qin Fei yang merasakan rasa keakraban yang sangat kuat di dalam hatinya. Itu adalah semacam hubungan kekerabatan di mana darah lebih kental dari air. Ledakan. Menabrak. Tiba-tiba, seluruh patung memancarkan aura ungu kemasan dan seluruh tanah suci langsung berubah menjadi zona vakum. Air lautnya dipisahkan dan pintu berikutnya berada di luar. Mengikuti dengan cermat. Fenomena itu muncul kembali. Dua pancaran cahaya ilahi ungu emas yang menyelaukan keluar dari mata patung dan langsung menuju ke arah Qin Fei yang. Qin Fei yang ingin menghindar, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, Qin Fei yang diselimuti oleh cahaya ilahi. Seluruh tubuhnya perlahan melayang ke udara. Dia tidak berhenti sampai dia berada di depan patung itu. Ini adalah warisan kaisar pertama. Suara gemetar terdengar. Kaisar Putri Duyung terbang dari jauh. Matanya yang tua dan keru berkilauan seperti dua bulan yang terang. Warisan kaisar. Putri Duyung dan yang lainnya tercengang, memandang Kaisar Putri Duyung dengan sedikit kebingungan. Ini adalah rahasia kuno yang hanya diketahui oleh Kaisar Putri Duyung dari setiap generasi. Saat itu, kaisar pertama meninggalkan warisannya di dalam patung. Hanya satu jenis orang di dunia yang bisa mendapatkan warisannya. Dan pemuda manusia ini pasti memenuhi kondisi ini. Mata Kaisar Putri Duyung sangat fanatik, dan dia begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Ayah, orang macam apa itu? Putri Duyung bertanya. Raja bersayap hitam dan Raja bersayap putih juga memandangnya dengan heran. Saya tidak bisa mengatakannya. Jika saya mengatakannya, saya akan membuat marah Kaisar pertama, dan akan ada hukuman ilahi. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Huff, berpura-pura menjadi misterius. Raja bersayap hitam mendengus, melebarkan keempat sayapnya, dan bergegas menuju Kin Feiyang dengan niat membunuh yang mengejutkan. Melihat ini, Raja bersayap putih juga bergegas menuju Kin Feiyang. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengganggu Kin Feiyang dalam menerima warisan. Wajah Putri Duyung berubah. Nah, jangan khawatir. Mereka tidak akan berhasil, karena tidak ada seorang pun di Kekaisaran Kin Besar yang berani menyinggung Kaisar pertama. Kaisar Putri Duyung tersenyum. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Ah! Dua jeritan terdengar. Sebelum Raja bersayap hitam dan Raja bersayap putih bisa mendekati Kin Feiyang, mereka terkena dua pancaran cahaya ilahi ungu emas, dan mereka segera terlempar ke tanah. Bahkan sayap di punggung mereka pun patah. Bagaimana ini mungkin? Keduanya memanjat dengan menyedihkan dan memandang patung itu dengan tidak percaya, darah muncrat dari mulut mereka. Saat Putri Duyung menerima warisan, mereka akan gagal jika diganggu. Tapi orang luar ini mendapat perlindungan cahaya ilahi. Ini tidak adil. Tidak ada keadilan di dunia ini. Mata Kaisar Putri Duyung seperti obor, dan dia bisa melihat pikiran keduanya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan kesadaran Kin Feiyang sangat jelas. Dia dapat dengan jelas merasakan cahaya ilahi ungu emas terus mengalir ke tubuhnya. Dan itu juga membuka meridiannya. Ledakan. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Semua meridian di tubuhnya terbuka, dan cahaya ilahi ungu emas mengalir di sepanjang meridiannya seperti banjir, mengalir menuju tempat tertentu. Dan tempat ini adalah perut bagian bawah Kin Feiyang. Disinilah juga letak Laut Ki. Yang disebut Laut Ki adalah tempat penyimpanan Ki pertempuran. Dengan kata lain, dengan bantuan cahaya ilahi ungu emas, budidayanya maju menuju ranah Battle Monarch. Saya tidak menyangka akan menerima warisan leluhur saya dalam perjalanan ini. Kin Feiyang bergumam. Kegembiraan di hatinya sangat besar. Wang Hong membiarkan dia pergi ke ibu kota negara sendirian sebenarnya membantunya. Tiba-tiba, wajahnya berkerut. Membuka Laut Ki seperti membuka ruang internal di batu utuh, dan keseluruhan prosesnya sangat menyakitkan. Banyak orang tidak dapat menahan rasa sakit saat membuka Laut Ki, sehingga pingsan. Dan ini sama dengan menggali kuburnya sendiri. Entah mereka akan mati, dan tubuh mereka akan meledak karena Ki sejati. Atau mereka akan gagal, dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke ranah Battle Monarch. Tapi bagi Kin Feiyang, rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Karena rasa sakit saat membuka Laut Ki sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit saat membuka pintu potensi. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan teredam datang dari dalam tubuhnya. Cahaya ilahi ungu kemasan menghancurkan belenggu dan mengalir ke area gelap. Ini adalah Laut Ki. Saat cahaya ilahi ungu kemasan mengalir masuk, Laut Ki juga menjadi lebih terang. Itu adalah ruang seukuran kepalan tangan. Pada saat yang sama, Aura Kin Feiyang juga meroket, dan akhirnya, dia mendengar kaisar pertempuran bintang satu. Lebih-lebih lagi. Di belakangnya, bayangan binatang besar muncul. Ketika bayangan binatang itu mengeras, itu sebenarnya adalah naga dewa ungu emas. Panjangnya 100 meter, dengan 5 cakar naga besar di bawah perutnya dan tanduk naga tebal di kepalanya. Semuanya tampak seperti aslinya, seolah-olah seekor naga dewa sungguhan telah turun. Mengaum. Itu berputar di sekitar Kin Feiyang, mengeluarkan raungan naga keras yang bergema di dasar laut untuk waktu yang lama. Lebih-lebih lagi. Ada juga aura naga perkasa yang menyebar ke segala arah. Saat ini, selain kaisar Putri Duyung dan yang lainnya, hampir semua anggota klan Putri Duyung berlutut di tanah untuk beribadah. Jiwa pertempurannya sebenarnya adalah jiwa naga ungu emas, persis sama dengan kaisar pertama. Tubuh kaisar Putri Duyung bergetar hebat, dan mata lamanya bersinar dengan cahaya tak berujung. Jiwa naga ungu emas. Kin Feiyang mengangkat kepalanya untuk melihat jiwa pertempuran, kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Ayahnya, kaisar saat ini, telah mengaktifkan jiwa pertempuran naga emas. Menurut catatan kuno, jiwa pertempuran naga emas jauh lebih rendah daripada jiwa naga ungu emas. Ayah, ayah tidak menyangka bahwa aku, yang diusir dari ibu kota ke kaisaran, akan mampu mengaktifkan jiwa pertempuran yang bahkan lebih kuat dari milikmu. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya memancarkan api kebencian yang kental. Ledakan. Namun, di saat berikutnya, di belakangnya, nyala api tiba-tiba muncul. Langsung, nyala api meluap ke langit, menerangi seluruh kota bawah laut. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang bingung, melihat api di belakangnya dengan bingung. Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya juga bingung. Ayah, lihat, sepertinya ada sesuatu di dalam api itu. Putri Duyung mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk ke suatu tempat, berteriak kaget. Termasuk Kinfei yang, semua orang menoleh. Di dalam nyala api, ada teratai api. Teratai api memiliki total sembilan daun, dan bentuknya hampir sama persis dengan teratai salju. Namun, perbedaannya adalah setiap daun terkondensasi dari api. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya memiliki dua jiwa pertempuran. Kaisar Putri Duyung tiba-tiba berseru, matanya hampir keluar dari rongganya. Dua jiwa pertempuran. Klan Putri Duyung tiba-tiba menjadi gempar. Meskipun setiap makhluk hidup yang masuk ke battle Monarch Realm memiliki kesempatan untuk mengaktifkan battle soul, tidak semua makhluk hidup bisa berhasil. Beberapa orang gagal. Bisa dikatakan kemungkinannya hanya 50 persen. Secara umum, mereka yang berhasil hanya memiliki satu battle soul. Dalam sejarah, memang ada dua battle souls. Tapi itu sama langkanya dengan bulu-bulung Phoenix dan tanduk unikon. Selama mereka tidak mati sebelum waktunya, mereka pasti akan menjadi penguasa di masa depan. Kuncinya sekarang adalah Kinfei yang telah mengaktifkan dua jiwa pertempuran, dan salah satunya adalah jiwa naga ungu emas. Ini bahkan lebih luar biasa lagi. Di seluruh kekaisaran Kin besar, hanya kaisar pertama yang memiliki jiwa naga ungu emas. 279. Dua jiwa perang. Mata Kinfei yang bersinar terang. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Dentang. Namun, tanpa menunggu semua orang tenang, ledakan keras lainnya tiba-tiba meledak di hati mereka. Seolah-olah pedang dewa telah terhunus. Dengan Kinfei yang sebagai pusatnya, sinar dengan ketajaman yang mengejutkan menyebar ke segala arah, menutupi langit dan bumi. Di belakangnya, pedang merah menyala melayang ke udara. Pedang pertempuran itu panjangnya lebih dari 10 meter. Warnanya benar-benar merah seolah-olah terbuat dari lava. Jiwa perang ketiga. Kinfei yang tercengang. Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya juga tercengang. Tanah suci menjadi sunyi senyap. Orang ini telah mengaktifkan tiga jiwa perang. Apakah ini mimpi? Benar sekali. Ini pasti mimpi. Ini karena belum pernah ada orang dengan tiga jiwa perang di kekaisaran Kin besar. Namun, ketika mereka menggosok mata dan melihat ke arah Kinfei yang lagi, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Jiwa naga ungu emas itu seperti naga sejati. Ia menari di atas kepala Kinfei yang kekuatannya mengguncang dunia. Teratai api sembilan daun melayang di sebelah kanannya. Gelombang api melonjak ke langit. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa api. Jiwa pedang merah melayang di sebelah kiri Kinfei yang pedang kinya seperti pelangi yang menembus udara. Ini bukanlah mimpi. Dia benar-benar memiliki tiga jiwa perang. Sulit dipercaya. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia masih manusia? Dengan ketiga jiwa perang ini, aku tidak perlu khawatir tidak bisa mencapai ibu kota kekaisaran. Aku akan membunuh semua musuhku. Kinfei yang memandang jiwa naga ungu emas, teratai api sembilan daun, dan jiwa pedang merah. Dia dipenuhi dengan rasa bangga. Hanya dengan berpikir. Ketiga jiwa pertarungan berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuhnya, menjadi satu dengan tubuhnya. Sementara itu, Ki sejati di lautan Kinya dengan cepat diubah menjadi Battle Ki. Total ada tiga jenis. Tipe pertama adalah naga ungu emas Ki. Tipe kedua adalah Battle Ki yang berapi-api. Tipe ketiga adalah pedang merah Ki. Atribut dan warna Battle Ki berkaitan erat dengan jiwa perang. Misalnya, jiwa perang Yan Nanshan adalah Firehawk. Battle Ki-nya berwarna merah menyala. Misalnya, jiwa pertempuran Zuoan berbentuk ular piton hitam, dan Ki pertempurannya berwarna hitam. Pendeknya, jenis jiwa pertarungan yang diaktifkan akan menentukan jenis pertempuran Ki yang akan muncul. Lebih-lebih lagi, setiap jiwa pertarungan memiliki kekuatan super berbakatnya sendiri. Perbedaannya terletak pada kekuatan dan kelemahan. Misalnya, jiwa pertarungan Raja Serigala memiliki kemampuan bawaan untuk merampok jiwa pertarungan makhluk hidup lainnya. Semakin kuat kekuatan kemampuan ilahi, semakin tinggi level jiwa pertarungan. Cahaya ilahi ungu emas di patung Kaisar berangsur-angsur menghilang. Ini juga berarti bahwa warisan telah berakhir. Kinfe yang juga perlahan mendarat di tanah. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan menoleh untuk melihat wajah patung itu. Leluhur, terima kasih telah memberi ku jiwa naga ungu emas. Dia membungkuk pada patung itu tiga kali lagi. Cahaya ilahi ungu kemasan pada patung itu menghilang sepenuhnya, dan air laut melonjak dari segala arah. Kinfe yang buru-buru mengaktifkan mutiara penghindaran air dan mutiara penghindaran dingin. Lalu, dia berdiri, matanya bersinar terang. Dia sudah lama menunggu hari ini. Selama dia melangkah ke alam Battle King, dia tidak hanya bisa membuka halaman kedua Kitab Suci Elixir, tapi dia juga bisa menyempurnakan ramuan tingkat tinggi. Yang terpenting, dia bisa terus mengembangkan Formula 6 kata ilahi. Kekuatan Formula ilahi kata pengembalian sudah sangat menakjubkan. Formula ilahi kedua pasti akan lebih kuat lagi. Saat ini, dengan bantuan Putri Duyung, Kaisar Putri Duyung mendatangi Kinfe yang dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, bolehkah aku tahu namamu? Senior, kamu terlalu sopan. Namaku Kinfe yang Kinfe yang tersenyum. Nama keluargamu adalah Kin. Dia juga telah menerima pengakuan dari Kaisar pertama dan telah membangkitkan jiwa naga ungu emas. Mungkinkah dia keturunan Kaisar pertama? Kaisar Putri Duyung diam-diam merenung dan cukup terkejut. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Kin, bisakah Anda memberi saya kehormatan pergi ke istana untuk mengobrol? Itulah yang aku pikirkan. Kinfe yang juga memiliki banyak raguan di dalam hatinya. Kaisar Putri Duyung tersenyum. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Kaisar sayap putih dan Kaisar sayap hitam. Dia berkata dengan wajah cemberut, Saudara Kin ini adalah keturunan Kaisar pertama. Tidak ada yang boleh menyakitinya. Selain itu, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu saya saat saya berbicara dengan Saudara Kin. Dia menambahkan, Huh! Keduanya mendengus dingin, mengepakkan sayap, dan menerobos ombak dengan tatapan suram di mata mereka. Kinfe yang melirik keduanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat tiga patung batu di belakang patung Kaisar pertama. Ketiga patung batu tersebut semuanya memiliki ekor dan sayap ikan. Tapi ada perbedaannya. Patung batu di tengahnya memiliki ekor ikan dan sayap berwarna emas. Patung batu di kiri dan kanannya memiliki ekor dan sayap ikan yang berwarna putih dan hitam. Dan mereka semua memiliki total lima pasang sayap. Aneh! Kinfe yang bingung. Mereka semua adalah nenek moyang klan Putri Duyung. Kaisar Putri Duyung menjelaskan. Patung di tengah adalah Kaisar Putri Duyung pertama. Patung di sebelah kiri adalah Kaisar bersayap hitam pertama. Patung di sebelah kanan adalah Kaisar bersayap putih pertama. Kinfe yang menganggup menyadari dan bertanya dengan curiga, Kaisar Putri Duyung pertama memiliki sayap emas, mengapa Anda dan putri tidak memilikinya? Saya malu mengatakan ini. Meskipun saya Kaisar Klan Putri Duyung, saya belum menerima warisan nenek moyang. Hanya mereka yang diakui oleh nenek moyang yang bisa menumbuhkan sayap emas. Sedangkan untuk putriku, dia hanya seorang Grandmaster seni bela diri bintang delapan sekarang dan belum menerima warisan. Saya harap dia bisa sukses. Kaisar Putri Duyung menghela nafas. Ayah, aku pasti akan berhasil. Putri Duyung memandangi patung Kaisar Putri Duyung pertama dengan tatapan penuh tekat di matanya yang indah. Saat ini, cahaya hitam tiba-tiba muncul dari mata patung Kaisar bersayap hitam pertama dan mendarat di salah satu dari selusin Putri Duyung yang sedang berdoa di bawah. Ah! Pemandangan ajaib tiba-tiba muncul. Orang itu menjerit kesakitan. Pakaian dan kulit di punggungnya terbelah, dan dua sayap hitam tumbuh dari kedua sisi. Di saat yang sama, bayangan hitam muncul di belakangnya. Itu adalah jiwa pertarungan orang itu. Dan itu juga jiwa pertarungan humanoid. Itu persis sama dengan jiwa pertarungan dari pengawal bersayap hitam lainnya. Jadi begitu. Kinfei yang akhirnya mengerti. Jiwa pertarungan humanoid ini berasal dari tiga patung. Kaisar Putri Duyung tersenyum dan berkata, ini adalah warisan klan Putri Duyung. Jiwa pertarungan setiap Putri Duyung adalah bayangan dari tiga leluhur agung. Kinfei yang bertanya, kamu tidak menerima warisan. Apakah itu berarti kamu tidak memiliki jiwa pejuang? Ya, inilah alasan mengapa Kaisar sayap hitam dan Kaisar sayap putih selalu merasa tidak puas dengan saya. Kaisar Putri Duyung menghela nafas dalam-dalam. Kalau begitu, jika Sang Putri dapat menerima warisan, menumbuhkan sayap emas, dan mengaktifkan jiwa pertarungan, akankah Kaisar bersayap hitam dan Kaisar bersayap putih menghilangkan pikiran di dalam hati mereka dan mendukungnya sepenuhnya? Kinfei yang bertanya, secara logika, memang demikian. Karena Putri Duyung dengan ekor ikan emas memiliki kekuatan garis keturunan paling murni, dan tidak akan ada satu pun dalam ratusan tahun. Menurut aturan klan Putri Duyung, selama Putri Duyung dengan ekor ikan emas lahir, dia ditakdirkan menjadi Kaisar Putri Duyung berikutnya. Tetapi hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu pikiran sebenarnya dari Kaisar sayap hitam dan Kaisar sayap putih. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia melirik ke arah 30 pengawal bersayap putih dan berkata, ada terlalu banyak orang di sini. Ayo kita pergi ke tempat lain untuk berbicara. Silakan ikuti saya. Kinfei yang mengangguk. Tampaknya ayah dan putrinya berada dalam situasi yang sangat buruk di kota bawah laut. Kaisar Putri Duyung tidak berhenti di sepanjang jalan dan langsung kembali ke istananya. Setelah menutup pintu, Kaisar Putri Duyung memerintahkan Putri Duyung menyiapkan tempat duduk untuk Kinfei yang. Kinfei yang melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, mari kita bicara bisnis. Bisnis. Kaisar Putri Duyung tercengang. Putri Duyung berkata, ayah, Anda mungkin tidak tahu, tetapi Kinfei yang juga seorang alkemis kelas atas. Saya memohon padanya untuk membantu saya menyempurnakan pil perpanjangan. Seorang alkemis kelas atas. Kaisar Putri Duyung terkejut dan menangkupkan tangannya. Bolehkah aku bertanya, adikku, berapa umurmu sekarang? Kinfei yang tersenyum dan berkata, hampir 17. Hampir 17. Dengan kata lain, dia baru berusia 16 tahun sekarang. Melangkah kerana battle monark pada usia 16 tahun. Dan tiga jiwa perang. Dan seorang alkemis kelas atas. Ini terlalu mengejutkan. Putri Duyung juga sedikit membuka bibir merahnya dan menatap Kinfei yang dengan tidak percaya. Dia awalnya mengira pria di depannya setidaknya berusia 20 atau 30 tahun, tetapi dia memiliki wajah muda dan tidak terlihat tua. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar seorang anak laki-laki berumur 16 tahun. Dia juga tidak menyangka bahwa anak laki-laki manusia yang dibawanya dengan santai akan menjadi seorang jenius sekali seumur hidup. Melihat ekspresi berlebihan ayah dan putrinya, Kinfei yang tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Sepertinya dia harus tetap bersikap low profile di masa depan. Ehem. Dia terbatuk-batuk dan menghindari topik pil pemanjangan. Dia bertanya-tanya, mengapa patung Kaisar pertama ada di sini? Kaisar Putri Duyung kembali sadar, merenung sejenak, dan berkata, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin bertanya, apakah Anda keturunan Kaisar pertama? Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Mustahil. Kata Kaisar Putri Duyung datar. Hmm. Kinfei yang mengangkat alisnya, apakah dia punya bukti untuk membuat pernyataan seperti itu? Kaisar Putri Duyung berkata, baru saja di Tanah Suci, saya mengatakan bahwa hanya satu jenis orang yang bisa mendapatkan pengakuan dari Kaisar pertama dan mendapatkan warisannya. Putri Duyung dan Kinfei yang mengangguk. Orang ini harus memiliki belas kasih terhadap rakyat jelata dan hati yang merangkul dunia. Di saat yang sama, dia harus memiliki kekuatan garis keturunan Kaisar pertama. Kata Kaisar Putri Duyung. Ada hal seperti itu. Kinfei yang mengerutkan kening. Jadi, identitasnya tidak bisa disembunyikan lagi. Saudara Kin, kamu tidak perlu terlalu waspada. Karena nenek moyang Klan Putri Duyung memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Kaisar pertama. Kalau tidak, Kaisar pertama tidak akan meninggalkan patung di sini. Selain itu, alasan mengapa Klan Putri Duyung dapat bertahan hingga hari ini dan memiliki sebidang tanah di Kekaisaran Kin besar juga karena kebaikan Kaisar pertama. Kaisar Putri Duyung berkata sambil tersenyum. Terlihat jelas rasa terima kasih di wajahnya. Kinfei yang berkata dengan tenang, karena Kaisar pertama baik padamu, mengapa kamu masih memiliki pikiran untuk memberontak? Pikiran untuk memberontak. Ayah dan putrinya tercengang. Saudara Kin, apa maksudmu? Kapan kita pernah berpikir untuk memberontak? Kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Kaisar Putri Duyung berkata dengan cemas. Ada kepanikan di matanya. Hmm. Kinfei yang mengerutkan kening. Saya ingat dua pengawal bersayap hitam yang mengirim saya ke penjara mengatakan hal seperti itu. Mereka mengatakan sangat disayangkan Kekaisaran Kin besar diperintah oleh orang-orang seperti kita. Mereka berani mengatakan hal seperti itu tanpa menahan diri, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak berpikir untuk memberontak. Teriak Kinfei yang. Ini adalah ketidakadilan yang besar. Kaisar Putri Duyung mengeluh. Putri Duyung juga sedikit cemas. Jika kesalahpahaman ini tidak terselesaikan, Kinfei yang tidak akan menyempurnakan pil perpanjangan untuk ayahnya. 280. Suasana di aula itu sangat berat. Putri Duyung memandang ayahnya dan kemudian ke Kinfei yang. Saya dapat menjamin dengan hidup saya bahwa ayah saya tidak berniat memberontak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Saya hanya percaya apa yang saya dengar. Putri Duyung mengertakkan gigi. Baiklah, aku akan mengatakan yang sejujurnya. Bukan ayahku yang ingin memberontak. Melainkan raja bersayap hitam dan raja bersayap putih. Hem. Kinfei yang mengangkat alisnya. Mereka tidak ingin tinggal di samudera keputusasaan dan ingin memperjuangkan tempat di darat, tapi mereka telah ditekan oleh ayahku. Jika mereka naik tahta, mereka pasti akan mengambil tindakan. Kata Putri Duyung. Mereka menggali kuburnya sendiri. Kinfei yang mencibir. Dengan kekuatan Kekaisaran Kin besar, menghancurkan ras Putri Duyung semudah meniup debu. Tentu saja, kami tahu bahwa kami tidak memiliki kekuatan untuk menantang Kekaisaran Kin besar. Itu sebabnya ayahku bertekad untuk tidak menyerahkan tahta kepada mereka. Putri Duyung menghela nafas. Kinfei yang merenung sejenak, lalu bertanya kepada Kaisar Putri Duyung, kamu tidak lemah, mengapa kamu tidak membunuh mereka saja? Saya tidak bisa membunuh mereka. Jika aku membunuh mereka, semua raja bersayap hitam dan raja bersayap putih akan memberontak. Pada saat itu, klan Putri Duyungku pasti akan menderita perang. Ditambah lagi, kekuatan mereka hampir sama dengan milikku. Sekarang aku akan mati, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Kinfei yang mengerutkan kening. Kalau begitu, kenapa mereka tidak membunuhmu saja dan naik tahta? Mereka punya kekhawatirannya sendiri. Kaisar Putri Duyung selalu menjadi Putri Duyung Emas. Ini adalah aturan yang ditinggalkan nenek moyang kita. Jika mereka naik tahta, pertama, itu melanggar aturan nenek moyang kita. Kedua, Putri Duyung lainnya tidak akan mengenali mereka. Kecuali aku mengumumkannya kepada dunia, mengakuinya dengan mulutku sendiri, dan memberikan tahta kepada mereka. Inilah sebabnya mereka tidak berani membunuhku dan ayahku. Kata Kaisar Putri Duyung. Kinfei yang mengerti. Ini adalah kemalangan bagi keluarga kerajaan. Jika dia hanyalah orang biasa, mengapa dia mengalami begitu banyak masalah dan kekhawatiran? Kinfei yang bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa Kaisar Pertama baik terhadap Ras Putri Duyung Anda. Apa yang terjadi? Kaisar Putri Duyung berkata, Kecuali Anda adalah keturunan Kaisar Pertama, saya tidak akan menjawab Anda. Hah! Kinfei yang melirik ayah dan putrinya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menganggup dan berkata, Baiklah, saya akui bahwa saya memang Putra Kaisar saat ini. Kaisar Putri Duyung bergidik dan membungkuk. Salam, Yang Mulia. Dia tidak ragu. Itu karena dia telah memperoleh warisan Raja Pertama dan membangkitkan jiwa Naga Ungu Emas. Putri Duyung di sampingnya tercengang. Orang yang dia bawa kembali sebenarnya adalah pangeran dari Kekaisaran Grenkin. Sementara itu, di dalam kastil, Fatso dan Luhong juga terkejut. Mereka tahu bahwa Kinfei yang memiliki latar belakang yang kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Tidak heran Kinfei yang mengetahui segalanya. Tidak heran dia telah menguasai begitu banyak keterampilan bela diri yang sempurna. Ternyata dia adalah putra seorang kaisar. Mereka berdua tidak bisa tidak melihat ke arah Wolf King. Mereka melihat Wolf King sedang berbaring miring, tidak terpengaruh sedikit pun, diam-diam tidur siang. Orang ini sudah lama mengetahui identitas asli Kinfei yang gagah. Fatso tiba-tiba tertawa aneh dan berkata, Luhong, Tuan Gemuk Benar, mengikuti bos, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Luhong mengangguk. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Terlebih lagi, meskipun Kinfei yang bukan putra seorang kaisar, dengan bakatnya yang luar biasa, masa depannya tidak terbatas. Di dalam istana, melihat Putri Duyung masih linglung, kaisar Putri Duyung buru-buru berkata, Putri, tunggu apa lagi? Cepat tunduk pada Yang Mulia. Lupakan. Kinfei yang melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya seorang pangeran yang berada dalam kesulitan, tidak perlu bersikap sopan. Dia mengatakannya dengan santai. Dia bahkan sedikit bingung dengan identitas ini. Kaisar Putri Duyung tidak bisa menahan keraguan di hatinya. Namun dia tidak banyak bertanya. Selama dia tahu bahwa anak ini adalah keturunan kaisar pertama, itu sudah cukup. Kinfei yang berpikir sejenak dan berkata, saya harap Anda dapat membantu saya merahasiakan identitas saya. Sebuah rahasia. Yang Mulia, jangan khawatir. Klan Putri Duyung terisolasi dari dunia. Selama 10.000 tahun, kami tidak pernah muncul di hadapan siapapun. Selain itu, kami hidup di bawah laut. Bahkan kaisar saat ini, ayahmu, tidak mengetahui keberadaan kami. Kami pasti akan menjaga rahasiamu. Kaisar Putri Duyung awalnya tertegun, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Kinfei yang mempercayai hal ini. Karena dalam catatan sejarah istana kekaisaran, hampir tidak ada informasi tentang klan Putri Duyung. Kinfei yang tersenyum dan berkata, kalau begitu, ceritakan padaku tentang situasi kaisar pertama. Dia selalu memuja leluhur ini dan ingin tahu lebih banyak tentang perbuatannya di masa lalu. Masalah ini terjadi 10.000 tahun yang lalu. Kaisar Putri Duyung menceritakan semuanya secara detail. Ternyata itu, ketika kaisar pertama mendirikan kekaisaran Kin besar, klan Putri Duyung sudah ada. Dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat. Pada waktu itu, klan Putri Duyung juga ingin menguasai wilayah ini, yang merupakan ancaman besar bagi kaisar pertama. Namun kaisar pertama, baik dalam kekuatan maupun strategi, hampir tak tertandingi. Hanya dalam beberapa tahun, dia menyapu bersih klan Putri Duyung. Semula. Klan Putri Duyung mengira kaisar pertama akan membunuh mereka semua, namun mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, mereka berbelas kasihan dan mampu mempertahankan garis keturunan mereka serta bertahan hidup. Terlebih lagi, kaisar pertama juga menghapus bagian sejarah itu. Ini juga alasan mengapa tidak ada catatan relevan tentang klan Putri Duyung dalam catatan sejarah Istana Bawah Tanah. Dan kaisar Putri Duyung pertama, raja bersayap hitam dan raja bersayap putih untuk berterima kasih kepada kaisar pertama karena tidak membunuh mereka. Setelah menyelesaikan klan mereka, mereka pergi bersama kaisar pertama. Setelah Qin Fei yang mendengar ini, dia juga merasa ini luar biasa. Jika dia tidak datang ke klan Putri Duyung secara tidak sengaja, dia takut dia tidak akan mengetahui sejarah ini selama sisa hidupnya. Qin Fei yang berkata, kalau begitu, tahukah kamu kemana kaisar pertama dan yang lainnya pergi? Tidak ada yang tahu. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Dikatakan demikian. Menurut catatan kuno klan Putri Duyung. Tahun itu, kaisar pertama dan seluruh bawahannya, termasuk tiga leluhur klan Putri Duyung, semuanya menghilang dalam semalam. Seolah-olah mereka telah menghilang dari dunia, meninggalkan misteri abadi. Ini menjadi semakin misterius. Qin Fei yang bergumam. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang pantas untuk direnungkannya. Kembali ke topik, sisa hidupmu berapa hari lagi. Qin Fei yang bertanya. Paling lama setengah tahun. Kata Kaisar Putri Duyung. Setengah tahun, waktunya sempit. Qin Fei yang menghela nafas dan berkata sambil tersenyum tipis, kalian tunggu sebentar, saya akan pergi dan melihat apakah ada resep ramuan untuk pil pemanjangan. Begitu suaranya jatuh, Qin Fei yang menghilang ke udara. Kaisar Putri Duyung memandang kehampaan di depannya dengan heran. Orang ini tidak sederhana. Aku bahkan bisa melihat bayangan Kaisar pertama dalam dirinya. Putri, apa yang kamu dengar hari ini, perutmu pasti membusuk, mengerti. Setelah sekian lama, Kaisar Putri Duyung menghela nafas panjang dan memandang Putri Duyung dengan ekspresi serius. Putrimu mengerti. Putri Duyung mengangguk, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Di kastil. Bos, kamu terlalu tidak adil. Kamu bahkan tidak memberi tahu kami tentang identitas yang luar biasa itu. Jika kamu memberi tahu kami sebelumnya, Tuan Gemuk pasti akan pamer. Begitu Qin Fei yang masuk, Fatsuo menatapnya dengan getir. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya, menatap Lu Hong, dan berkata dengan suara yang dalam, Aku takut kalian akan keluar dan berbicara omong kosong, jadi aku tidak memberitahumu. Meskipun kalian semua tahu sekarang, kamu harus tidak menyebarkannya. Mengapa? Kamu adalah putra seorang Kaisar. Siapa yang berani menyinggung perasaanmu? Fatsuo mengerutkan kening. Beberapa hal, semakin lama kamu mengetahuinya, semakin baik. Qin Fei yang berkata, berbalik, berjalan ke altar, membuka sampul kitab suci pil, lalu membuka halaman pertama. Isi halaman kedua langsung muncul. Hal pertama yang terlihat adalah battle key pil. Qin Fei yang segera melangkah maju dan melihat lebih dekat. Pil generasi, pil transformasi, pil pelindung jantung, pil perampas kehidupan, pil empat simbol, dan sebagainya. Itu semua adalah nama yang familiar. Wolf King juga langsung menjadi bersemangat. Dia berlari ke arah Qin Fei yang dan bertanya, apakah ada pil transformasi dan pil pemecah kemacetan? Ada pil transformasi, tapi saya belum pernah melihat pil pemecah kemacetan. Setelah Qin Fei yang mengatakan itu, dia terus melihat ke bawah. Matanya tiba-tiba tertuju pada suatu tempat, tersenyum, dan mengangguk, ada pil pemecah kemacetan. Wolf King segera melolong kegirangan dan meraung, Fatso, cepat lihat apakah ada bahan obat untuk pil transformasi dan pil pemecah kemacetan. Kenapa kamu terburu-buru? Tidak bisakah kamu melihat bahwa bos masih mencari? Fatso memutar matanya. Menemukannya. Mata Qin Fei yang berbinar. Apa yang kamu temukan? Kedua pria dan serigala itu memandangnya dengan bingung. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, pil pemanjang hidup. Menurut resep, pil pemanjang hidup dengan kualitas terbaik dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 200 tahun. Umur seseorang 10 ribu tahun. Benar-benar. Kedua pria dan serigala itu membungkuk dan melihat ke arah yang ditunjuk Qin Fei yang. Mata mereka tiba-tiba bersinar terang. Pil dengan pil ki berbentuk naga ini terlalu menakjubkan, bukan? Wolf King bertanya, Qin si kecil, bagaimana kita bisa memurnikan pil dengan pil ki berbentuk naga? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada catatan dalam kitab suci pil. Mungkin ada di beberapa halaman terakhir, tapi itu pasti ada hubungannya dengan api alkimia dan kekuatan spiritual. Kalau begitu, kurasa kita tidak akan pernah bisa menyempurnakan pil ki berbentuk naga dalam hidup kita. Wajah si gendut dipenuhi kekecewaan. Karena tingkat kekuatan spiritual adalah bawaan dan tidak dapat ditingkatkan seperti kultivasi. Misalnya, kekuatan spiritual Lu Hong berada di tingkat kelima, jadi akan selalu berada di tingkat kelima. Jangan berkecil hati, tidak ada yang pasti. Lu Hong, siapkan kuas dan tintanya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Jalur kultivasi tidak ada habisnya. Saat ini tidak ada jalan keluar, namun bukan berarti tidak ada jalan lagi di masa depan. Mungkin ada cara untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan spiritual, tapi mereka tidak mengetahuinya. Setelah Lu Hong menyiapkan kuas dan tinta, Qin Fei yang menuliskan bahan obat untuk pil pemanjang hidup satu per satu. Kemudian, dia meletakkan kuas dan berjalan ke kotak besi. Apa seni sulap kedua? Melihat kotak besi di depannya, mata Qin Fei yang penuh harapan. Dia menggigit jarinya dan setetes darah jatuh ke kotak besi itu. Dentang. Setelah kotak besi dibuka, Qin Fei yang langsung membuka halaman kedua. Bertarung. Sebuah kata yang menarik perhatian tiba-tiba muncul. Itu sama megahnya dengan kait besi dan pukulan perak. Terima kasih.